Chen Zhou adalah pemimpin Sekte Tanah Suci Sangki. Dia sudah cukup memberi wajah Luan dengan menerimanya dengan sopan. Luan tentu saja sangat sopan. Namun, karena dia adalah wakil penguasa kota Dana Ungu, dia tidak terlalu menyanjungnya dan hanya memperlakukannya setara. Chen Zhou mengundang Luan untuk duduk. Setelah mereka berdua duduk, Chen Zhou bertanya, saya ingin tahu apakah wakil tuan kota Lu mempunyai berita penting untuk dibawa ke garis depan. Atau apakah Anda mendapat pesanan dari Purple Lake City? Tidak terlalu, Luan tersenyum dan berkata, saya belum pernah berada di kota Dana Ungu sebelumnya. Saya baru saja kembali belum lama ini dan baru mengetahui tentang perang tersebut. Saya di sini hanya untuk berjalan-jalan dan melihat situasi di garis depan. Luan tidak mengatakan yang sebenarnya. Bukan karena dia tidak mempercayai Chen Zhou, tapi dia merasa tidak perlu mengatakannya dengan lantang. Beberapa hal sebaiknya dibiarkan tidak diketahui oleh lebih sedikit orang. Chen Zhou jelas tercengang ketika mendengar ini dan berkata, Tuan Kota Lu, maafkan saya karena berterus terang. Meskipun garis depan tidak meletus, masih banyak konflik dan korban jiwa. Saya khawatir nyawa Tuan Kota Lu akan dalam bahaya jika Anda pergi ke garis depan. Jika sesuatu terjadi pada Anda, kami tidak akan bisa menjelaskannya. Pemimpin Sekte Chen, yakinlah, kata Luan sambil tersenyum, saya tidak akan pergi ke garis depan. Saya hanya akan melihat-lihat. Chen Zhou menganggup dan berkata, karena itu masalahnya, saya akan mengirim lebih banyak orang untuk melindungi Anda. Dengan begitu, saya akan merasa tenang. Pemimpin Sekte Chen, kamu tidak perlu bersikap sopan. Luan menangkupkan tangannya dan berkata, Aku hanya ingin melihat-lihat sendirian. Aku tidak membutuhkan siapapun untuk melindungiku. Adapun Kota Danau Ungu, saya sudah mengatakan bahwa meskipun sesuatu terjadi pada saya, mereka tidak akan mengejarnya. Mendengar kata-kata Luan, Chen Zhou tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya bisa menganggup dan berkata, karena itu masalahnya, Tuan Kota Lu, mohon istirahat sebentar. Saya akan meminta seseorang menyiapkan makan siang. Ayo minum bersama. Pemimpin Sekte Chen, kamu terlalu sopan. Luan berkata sambil tersenyum, Aku di sini hanya untuk menyapa. Aku akan segera pergi. Pemimpin Sekte Chen, kamu tidak perlu mengganggu perhatianku. Setelah mengatakan ini, Luan berdiri dan menangkupkan tangannya sambil berkata kepada Chen Zhou, Saya tidak tahu banyak tentang masalah militer, jadi saya tidak akan membantu apapun di sini dan hanya akan membuang-buang waktu semua orang. Selamat tinggal. Chen Zhou menatap dengan heran, dia tidak pernah mengira Luan akan pergi secepat ini. Dia juga bangkit dan berkata, Tuan Kota Lu, apakah kamu benar-benar tidak akan tinggal lebih lama lagi? Tidak dibutuhkan. Luan berkata sambil tersenyum, Saat aku punya kesempatan di masa depan, aku akan mengunjungimu. Pemimpin Sekte Chen, mohon tetap di sini. Setelah dia selesai berbicara, Luan berbalik dan keluar dari tenda, meninggalkan semua orang di kam saling memandang dengan cemas. Beberapa dari mereka merasa bingung. Garnisun ini merupakan garnisun terbesar di garis depan negara Sangki. Kam militer itu sangat besar, dengan total lebih dari 3 juta tentara. Dikatakan bahwa Batalion Master Surgawi memiliki lebih dari seribu orang. Setelah meninggalkan perkemahan, mereka akan berjalan sekitar 300 mil sebelum mencapai garnisun setempat. Terdapat sungai besar di antara kedua garnisun, yang bisa dianggap sebagai alasan kedua belah pihak untuk berhenti berperang. Setelah melewati kam garnisun setempat, mereka akan mencapai kota Raja Atas yang berjarak 50 mil. Dengan kata lain, Luan harus menyeberangi sungai dan perkemahan musuh sebelum memasuki kota Raja Atas. Misi ini sangat sulit untuk mencapai kota Raja Atas. Garnisun yang membentang puluhan mil bukanlah sesuatu yang bisa dilewati dengan mudah. Luan tidak berangkat pada siang hari. Sebaliknya, dia menunggu di luar pintu keluar timur garnisunnya sampai malam tiba. Mengenakan pakaian malam, dia menyatu dengan kegelapan dan bergerak cepat di tanah. Dengan mengaktifkan sembilan matahari terik, dia mampu menghindari banyak mata-mata guru surgawi. Setelah menempuh perjalanan selama satu jam, dia sampai di sungai. Sungai ini memang tidak kecil. Lebarnya mungkin satu mil dan tingginya lebih dari 30 meter. Meskipun ini bukan apa-apa bagi Luan, ini jelas merupakan bahaya alami bagi prajurit biasa. Tidak ada jembatan di atas sungai. Luan bersembunyi di rerumputan dan merasakan ada banyak mata-mata di kedua sisi sungai. Namun, mata-mata terkuat di antara mereka hanyalah guru surgawi tingkat 4. Luan sengaja menyembunyikan dirinya dan tidak dapat menemukannya. Luan melompat turun dari pantai dan segera sampai di sungai dengan bantuan bayangan. Setelah mempelajari seni manipulasi air, dia bisa bernapas lega di dalam air. Dia dengan cepat pindah keseberang sungai dan menyelinap ke pantai musuh dengan bantuan bayangan. Dia bergerak cepat dalam kegelapan dan bayangan. Luan bergerak sangat cepat dan pakaiannya kering dalam waktu singkat. Setelah sekitar satu jam, dia akhirnya sampai di luar garnison musuh. Ini adalah pertama kalinya Luan berada begitu dekat dengan garnison musuh. Melihat garnison lokal yang tak ada habisnya, hati Luan menjadi sangat berat. Dia tahu jika dia tertangkap, kemungkinan besar dia akan mati. Dia berjalan di ujung pisau dan tidak mampu melakukan kesalahan apapun. Misi yang tidak membiarkan kesalahan membuat Luan semakin tenang. Dia menarik nafas dalam-dalam. Dia tidak punya waktu untuk berkeliling kemah yang begitu panjang. Dia bangkit dan segera mendekati Kam. Dalam kegelapan, jarak antara dia dan Kam semakin pendek. Luan sengaja mencari tempat yang tidak banyak orang yang berpatroli. Akhirnya, dia bersandar di pagar Kam dan sedikit terengah-engah. Sambil mengerutkan kening, dia melompati pagar dan memasuki Kam. Meski sudah larut malam, perkemahan masih terang-benderang. Patroli dapat ditemukan di mana-mana dan hampir tidak ada tempat. Luan mengaktifkan scorching sun nine suns dan dengan hati-hati menghindari pandangan para patroli. Di Kam sebesar itu, dia tidak yakin apakah ada ahlinya. Dia tidak berani bergerak maju dengan kecepatan penuh dan hanya bisa bergerak maju sedikit demi sedikit. Setelah setengah jam penuh, Luan akhirnya sampai di tengah perkemahan. Saat ini, Luan sedang bersembunyi di kegelapan dengan punggung bersandar pada kursi komandan batalion. Matanya menatap ke depan dengan hati-hati. Ada tiga patroli di depannya. Dia harus menunggu orang-orang ini lewat. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari jauh, membuat hati Luan bergetar. Salam, penasihat militer Du. Para prajurit saling menyapa. Meskipun Luan tidak dapat melihat, matahari terik sembilan matahari dapat merasakan sekelompok orang berjalan mendekat. Orang-orang ini tidak berpakaian seperti jenderal atau tentara. Mereka harus menjadi penasihat militer. Yang disebut penasihat militer Du seharusnya adalah orang yang berjalan di depan. Luan tidak bertindak gegabuh. Sebaliknya, dia diam-diam bersembunyi di sudut. Ia melihat sekelompok orang memasuki tenda, menyalakan lampu minyak, dan mulai berdiskusi. Saudara Du, kedua jenderal itu baru saja memanggilmu untuk rapat. Apa yang terjadi? Salah satu dari mereka bertanya. Penasihat militer Du mendonga dan melihat semua orang penasaran. Ia berkata, sebenarnya, itu bukan sesuatu yang tidak bisa dikatakan. Besok, Tuan Muda dari Gerbang Langit Terhormat akan datang ke Kota Raja Atas. Pemimpin mengirim seseorang untuk memanggilku untuk mendiskusikan bagaimana cara menembus pertahanan Sangki. Garis. Ketika yang lain mendengar ini, mereka tiba-tiba mengerti dan mengangguk. Orang lain berkata, jika masalah ini bisa diselesaikan, saya khawatir status Saudara Du akan naik lagi. Kami, Saudara, memberi selamat kepada Anda terlebih dahulu. Penasihat militer Du mendengar ini dan tersenyum bahagia. Dia berkata, aliansi Kota Danau Ungu hanyalah sebuah anak panah di akhir perjalanannya. Memenangkan perang ini hanyalah masalah waktu. Terlebih lagi, Gerbang Surga Terhormat telah bergabung. Apa alasannya untuk kalah? Semuanya, tunggu kabar baikku besok. Denganku di sini, aku tidak akan menganiayamu. Iya, terima kasih, kakak Du. Di tengah tawa, Luan sedikit mengernyit. Tampaknya posisi penasihat militer Du di ketentaraan tidaklah rendah. Jika tidak, pemimpin tidak hanya akan memanggilnya tetapi juga para jenderal lainnya. Jika itu masalahnya, dia ingin membunuh orang-orang ini sekarang juga. Namun, Luan menahannya. Dia tidak ingin membuat musuh waspada. Lebih penting lagi, dia tiba-tiba merasa bisa menggunakan penasihat militer Du untuk melakukan sesuatu. Setelah tim patroli pergi, Luan terus bergerak maju. Ketika dia berhasil melewati kam militer, dia merasa lega. Namun, dia tidak segera berangkat ke kota Raja Atas. Sebaliknya, dia bersembunyi di tempat yang tidak mencolok dan menunggu matahari terbit. Empat jam kemudian, langit cerah dan matahari belum terbit dari permukaan tanah. Luan, yang telah menunggu di jalan menuju kota Raja Atas, tiba-tiba membuka matanya dan menoleh untuk melihat ke jalan resmi. Dia melihat sekelompok 16 orang berlari kencang di jalan resmi menuju kota Raja Atas. Mata Luan menyipit dan dia segera bergerak. Dia dengan cepat menjauh 1 km dari samping. 802. Matahari terbit di kota Raja Atas. Kota Raja Atas awalnya merupakan kota ekonomi terbesar di bagian barat Kerajaan Hanliang. Namun, setelah Kerajaan Hanliang dihancurkan, menjadi basis utama musuh untuk menyerang Kerajaan Sangki. Tentara ditempatkan 50 mil jauhnya, dan pemimpinnya tinggal di istana Tuan Kota-Kota Raja Atas. Kota ini juga dipenuhi pasukan musuh. Kota Raja Atas yang tadinya ramai telah lama menjadi gurun tandus. Tidak ada satu tokoh pun yang terlihat di jalan lebar dan lurus. Kamar dagang dan aliansi yang asli semuanya telah dijarah. Laki-laki berbadan sehat di kota telah ditangkap sebagai budak. Wanita muda dan cantik itu ditangkap sebagai hiburan bagi para prajurit. Ada pun orang lain, mereka semua telah terbunuh. Bahkan anak-anak pun tidak luput. Ketika Luan mengikuti guru surgawi musuh ke Kota Raja Atas, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia melihat kota yang begitu terpencil. Dia bahkan melambat. Meski jalanan masih bersih, bau darah masih tercium di mana-mana. Suara tangis seorang wanita terbawa angin. Bahkan Luan tidak tahu dari mana suara itu berasal. Jalanan ditutupi puing-puing dan debu. Rumah-rumah di jalanan juga bobrok. Sulit membayangkan betapa makmurnya tempat ini dulu. Satu-satunya tempat yang masih utuh adalah City Lord Mansion di kejauhan. Bagaimanapun, disanalah sang pemimpin tinggal. Luan menarik napas ringan dan melanjutkan ke depan sambil mengerutkan kening. Dia mengikuti mereka sampai ke istana Tuan Kota. Namun, dia tidak berani mengikuti orang-orang ini ke istana Tuan Kota. Ada guru surgawi tingkat 6 di dalamnya. Dia tidak bisa menghadapinya sama sekali. Dia hanya bisa menggunakan akalnya. Luan melihat sekeliling dan menyadari bahwa para prajurit di rumah Tuan Kota tidak terlalu tertib. Kemungkinan besar pemimpinnya tidak tahu cara mengaturnya, atau tentara musuh yang tiba-tiba berkumpul tidak tahu apa-apa. Patroli juga sangat lemah. Bahkan ada tentara yang duduk di tanah dan mengobrol. Luan sedikit mengernyit. Pada saat ini, matahari terik 9 matahari miliknya tiba-tiba merasakan seorang tentara berjalan keluar dari ruangan yang berjarak 300 meter. Prajurit ini sedang mengenakan mantelnya. Luan mengerutkan kening dan merasakan seorang wanita di ruangan itu. Luan mengepalkan tangannya. Dia benci hal seperti ini. Sosoknya melintas dan menghilang. Setelah beberapa nafas, dia muncul di depan prajurit itu. Prajurit itu tidak bereaksi apapun. Sesaat kemudian, dadanya terkena telapak tangan. Namun, Luan tidak menghancurkannya hingga berkeping-keping. Sebaliknya, dia mengirimkan udara dingin ke tubuh prajurit itu. Segera, semua organ di tubuhnya membeku, dan dia berubah menjadi es loli. Bang! Prajurit itu jatuh ke tanah dengan kaku. Bahkan ketika dia meninggal, dia masih mempertahankan postur yang sama seperti sebelumnya, seperti spesimen. Luan segera melepas pakaian pria itu dan memakainya sendiri. Sosok orang ini hampir sama dengan miliknya, jadi sangat cocok untuknya. Setelah mengenakan pakaian tersebut, Luan membakar tubuh pria itu untuk menghancurkan barang bukti. Kemudian, dia menarik nafas ringan dan berangkat menuju Istana Tuan Kota di kejauhan. Ada penjaga di pintu masuk Istana Tuan Kota. Luan tidak masuk melalui pintu masuk. Sebaliknya, dia menemukan sudut terjauh dan memanjat tembok untuk masuk. Tapi ketika dia memasuki tembok, dia menyingkirkan semua roda takdirnya dan mulai berjalan di Istana Penjaga. Benar saja, seperti yang dia duga, para prajurit di Istana Tuan Kota juga sangat tidak tertib dan tidak mengetahui aturan sama sekali. Banyak tentara yang berjalan mondar-mandir sambil mengobrol satu sama lain. Bahkan jika mereka melihat Luan, mereka tidak akan merasa aneh, dan bahkan akan saling menyapa dan mengangguk. Lagi pula, Luan mengenakan seragam mereka, dan bahkan berada di kediaman Tuan Kota, apa yang perlu dicurigai. Jika dia seorang mata-mata, dia bahkan tidak akan bisa memasuki Istana Tuan Kota. Itulah yang mereka pikirkan. Sama seperti ini, Luan dengan angku masuk ke rumah Tuan Kota. Meski hatinya tenang, namun di permukaan dia bertingkah persis seperti orang-orang ini. Ekspresinya sembrono, jalannya tidak rapi, dan penampilannya tidak rapi. Luan berpura-pura berjalan tanpa tujuan di rumah Tuan Kota, tapi nyatanya, dia perlahan mendekati pusat. Semakin dekat dia, semakin tenang dia jadinya. Akhirnya, dia bisa melihat Aula Utama Istana Tuan Kota. Tapi langkah kakinya berhenti di sini, dan dia tidak terus mendekat. Pintu Aula Utama terbuka. Dia mengamati dari jauh, tetapi tidak melihat ada orang penting di dalam. Hanya sedikit orang yang terus-menerus berdandan. Pada saat ini, Luan tiba-tiba merasakan beberapa orang di belakangnya membawa sepiring buah dan teh saat mereka melintasi pintu dan berjalan menuju Aula Utama. Mata Luan sedikit menyipit saat dia segera berbalik dan berjalan menuju pintu. Bang! Dua orang bertabrakan, langsung membuat piring buah berterbangan. Wajah orang itu dipenuhi dengan keterkejutan, tapi dia tidak bisa menangkapnya. Luan juga berpura-pura kehilangan akal karena takut, dan buru-buru mengulurkan tangannya untuk menangkapnya. Pa! Piring buah jatuh ke tanah, hancur berkeping-keping. Buahnya pun langsung berguling-guling di tanah dan berguling kemana-mana. Kamu! Kamu tidak bisa melihatku! Orang itu menjadi marah, tetapi tidak berani membuat keributan di sini. Dia hanya bisa berbisik, saya orang besar yang berdiri di sini, dan Anda masih menabrak saya. Ah! Aku tidak bisa melihatmu! Luan juga tercengang. Dia melambaikan tangannya dan buru-buru berkata, berhenti bicara omong kosong, cepat ambil barangnya. Ambil apa? Orang itu langsung melambaikan tangannya dan berkata, piring buah ini tidak bisa ditunda. Mereka akan segera datang, jika mereka menyalahkan kita, kita semua akan mati. Kalian kirimkan dulu, aku akan mengambil barangnya di sini. Anda pergi ke dapur dan segera membawakan sepiring buah lagi. Oh baiklah! Luan buru-buru menganggup dan berkata, aku pergi sekarang. Setelah itu, Luan berlari keluar. Orang itu melihat sosok Luan yang pergi dan berkata dengan keras, kamu berlari ke arah yang salah, itu barat daya. Ah! Oke, Luan buru-buru menoleh dan berlari menuju dapur. Orang itu melihat sosok Luan yang akan pergi dan berkata sambil tersenyum, bodoh sekali. Aku akan mengirimkan piring buahnya nanti. Biarpun aku terlambat, bukan aku yang akan dihukum, haha. Namun, Luan tidak menyangka semuanya akan berjalan lancar. Dia buru-buru pergi ke dapur dan meminta sepiring buah baru. Namun, jarak antara dapur dan Allah utama jauh di luar imajinasi Luan. Luan tidak bisa menggunakan kekuatannya untuk bergerak maju dengan cepat. Dia hanya bisa berlari sedikit dan sekali lagi menuju Allah utama. Bola Bali ini memakan waktu seperempat jam bagi Luan. Saat Luan tiba di gerbang Allah utama, dia mendengar suara-suara teratur datang dari dalam. Selamat datang, Tuan Muda Elysium. Tubuh Luan bergetar. Apakah mereka sudah sampai? Luan buru-buru melangkah melewati gerbang dan menemukan sekelompok orang berjalan dari tangga Allah utama menuju gerbang Allah utama. Ada banyak orang. Ditambah dengan tangga tinggi di Allah utama, Luan tidak dapat melihat orang-orang di depannya. Oh tidak, aku harus segera pergi. Dia melihat Luan membawa piring buah dan dengan cepat bergerak maju. Karena dia pernah menjadi budak, dia tahu peraturan para pelayan. Dia tidak bisa berjalan di tangga Allah utama. Dia hanya bisa naik dari tangga samping. Dia dengan cepat menaiki tangga dan berlari ke platform Allah utama. Dia menemukan pintu dari samping. Saat ini, ada banyak tentara di luar pintu menunggu perintah dari dalam. Di antara mereka, Pramugara melihat seorang tentara berlari membawa piring buah. Baru kemudian dia ingat bahwa ada meja tanpa piring buah. Dia tidak bisa tidak khawatir. Dia tidak berani membawa piring buah itu sendiri. Dia segera berbisik kepada Luan, mengapa kamu begitu lambat? Mengapa kamu tidak cepat mengirimkannya? Iya-iya, Luan dengan cepat menganggup dan membawa piring buah dari pintu samping. Dia melihat orang-orang di kedua sisi sudah duduk. Masing-masing dari mereka memiliki seorang pelayan yang menunggu di belakang mereka. Luan dengan cepat berjalan ke meja kosong dan dengan lembut meletakkan piring buah di atas meja. Namun, betapapun ringannya Luan, meskipun mereka tidak dapat mendengarnya, mereka tetap akan melihatnya. Orang yang duduk di meja segera menoleh untuk melihat ke arah Luan. Baru saja, dia bertanya-tanya mengapa semua orang memiliki sepiring buah tetapi dia tidak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Luan dengan tatapan tajam. Luan panik. Dia dengan cepat berbalik dan pergi. Dia bahkan tidak mengangkat kepalanya. Namun saat dia berbalik dan mengambil langkah, pria itu tiba-tiba membuka mulutnya dan berteriak, berhenti. Suaranya sangat keras. Itu segera menyebar ke seluruh aula utama yang besar, menyebabkan semua orang melihatnya. Pria parubaya itu berdiri dan berada di belakang Luan. Dia berteriak, Bicaralah, kenapa kamu hanya membawakan piring buahku? Suaranya sangat keras. Para prajurit yang bersembunyi di luar pintu samping aula utama juga terkejut. Mereka mengecilkan leher mereka. Ini semua adalah tamu terhormat dari sekte surga terhormat. Menyinggung perasaan mereka akan berakibat fatal. Luan dimarahi hingga tubuhnya gemetar. Dia gemetar ketika dia berbalik untuk melihat pria itu. Wajahnya sepucat kertas. Dia segera meminta maaf dan berkata, Ini. Ini salah saya. Mohon maafkan saya, Tuan. Memaafkan. Menurutku kamu pantas mati. Pria parubaya itu berteriak. Dia segera mengangkat tangannya dan hendak menamparkan wajah Luan. Pria ini adalah guru surgawi tingkat lima. Tamparan ini akan langsung merenggut nyawa Luan. Berhenti. Pada saat ini, suara tajam tiba-tiba terdengar. Tangan pria parubaya itu berhenti di udara. Dia segera berbalik dan melihat ke aolah utama. Di saat yang sama, Luan dengan lembut menurunkan tinjunya yang terkepal. Warna merah yang hendak muncul di matanya segera memudar. Kami ini tamu. Kok bisa lancang sekali di sini? Itu hanya sepiring buah. Jangan kasar. Ini kesalahan bawahan ini. Tuan muda, Anda benar. Pria parubaya itu langsung berkata. Mendengar kata-kata Tuan muda, Luan sedikit mengernyit. Meskipun suara Tuan muda itu sangat keras, dia bisa mendengar sedikit suara yang tipis dan tajam. Dia segera membungkuk dalam-dalam ke arah Tuan muda. Kemudian, saat dia mengangkat tubuhnya, dia diam-diam melirik ke arah Tuan muda di aolah utama. Pandangan sekilas ini kebetulan bertemu dengan mata mereka. Tubuh Luan bergetar. Bagaimana mungkin itu seorang wanita? 803. Luan jelas tercengang, tapi dia tidak berhenti bergerak. Dia segera mengalihkan pandangannya, menundukkan kepalanya, dan berjalan keluar. Masalahnya tidak berlanjut, dan tidak ada yang meminta Luan berhenti. Luan dengan cepat keluar dari pintu samping. Orang-orang di sekitarnya memandang Luan dan menghela nafas lega. Seseorang dengan cepat berkata, kamu beruntung bisa bertahan hidup. Di mata orang lain, wajah Luan pucat dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, seolah-olah dia ketakutan konyol. Namun, Luan sedang memikirkan hal lain saat ini. Meskipun dia merasa bahwa suara Tuan muda itu adalah seorang gadis, dia masih memiliki sedikit keraguan di hatinya. Ketika dia mengetahui bahwa itu benar-benar seorang wanita, dia benar-benar terkejut. Tiba-tiba, dia ragu tentang alasan mengapa si cantik yang memintanya datang ke kota Raja Atas untuk menyelidikinya. Benar, nyatanya, si cantik yang juga berpikir demikian. Setiap kali Luan keluar, dia akan menggoda wanita, dan tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Mungkin kali ini, dia bisa datang ke kota Raja Atas dan menangkap Tuan muda Elysium. Hal ini secara langsung dapat membalikkan situasi perang. Luan mengerutkan kening dan berdiri di tengah kerumunan, menunggu perintah. Orang-orang di dalam berbicara cukup keras, dan Luan dapat mendengarnya. Namun kebanyakan hanya sekedar basa-basi, dan tidak ada konten praktisnya. Sejujurnya, Tuan muda ini sangat cantik. Seorang tentara berbisik kepada orang-orang di sekitarnya, dia tidak hanya cantik, tetapi dia juga memiliki sedikit semangat kepahlawanan. Sangat sedikit wanita yang memiliki keberanian seperti itu. Dia hanyalah seorang pahlawan wanita. Ya, aku baru saja mengintipnya dari pintu. Aku benar-benar merasa hidupku tidak sia-sia. Jika aku bisa menikahi wanita seperti itu, berhentilah bermimpi. Ini adalah Tuan muda Elysium, seorang guru surgawi. Apa yang kamu pikirkan? Para prajurit di sekitarnya berbisik, dan Luan berpura-pura suka mendengarkan. Kadang-kadang, dia mengucapkan beberapa patah kata untuk menghindari kecurigaan. Akhirnya, setelah sekitar 15 menit, tiba-tiba ada gerakan di dalam. Tuan muda meninggalkan aula utama bersama orang-orangnya. Pada saat ini, seorang guru surgawi tiba-tiba keluar dari pintu samping. Melihat ini, para prajurit segera berdiri. Guru surgawi melihat sekeliling dan berkata dengan dingin, kurang dari dua jam sebelum jamuan makan siang. Suruh dapur bersiap-siap, tidak ada kesalahan yang diperbolehkan. Juga, kalian semua, jika tidak, kepala kalian semua akan jatuh ke tanah. Iya, semua orang buru-buru menjawab. Orang-orang ini tidak bisa membantu dapur, jadi mereka bergegas ke ruang perjamuan untuk membantu membersihkan. Semua orang sibuk, dan banyak juga pertunjukan menyanyi dan menari. Sulit membayangkan rombongan seperti itu dapat ditemukan di kota raja atas yang bobrok. Pasukan musuh mempunyai aksen yang cukup kuat. Luan membantu menyiapkan tempat itu. Karena dia sudah menjadi budak sejak kecil, dia harus ekstra hati-hati agar bisa bertahan hidup, jadi dia sangat berpengalaman. Pemimpinnya segera menyadari bahwa hanya pekerjaan Luan yang membuatnya merasa nyaman. Pekerjaan orang lain mengharuskan dia untuk menunjukkan masalahnya, jadi dia segera melambai ke Luan. Bocah di sana itu, kemarilah. Pemimpin itu berteriak. Luan melihat ke kiri dan ke kanan. Setelah memastikan bahwa itu adalah seseorang yang melambai padanya, dia segera berlari dan berkata, Bos, apakah Anda punya perintah? Hem, menurutku kamu cukup gesit. Kamu akan tinggal di aula untuk melakukan pekerjaanmu. Pemimpinnya berkata, Tuan, jika ada sesuatu yang Anda perlukan, segera lakukan. Bersikaplah bijaksana, apakah Anda mendengarkan saya? Aku mendengarmu. Luan dengan cepat menganggupkan kepalanya, merasa bahagia di hatinya. Dengan pengaturan cepat, tempat perjamuan segera disiapkan. Ketika saatnya tiba, pemimpin dan bawahan utamanya, serta Tuan Muda dan Wakil Pemimpin Sekte dari Sekte Surga Terhormat, tiba satu demi satu. Ada total tiga orang yang duduk di platform tinggi. Di kedua sisi adalah pemimpin dan Wakil Pemimpin Sekte. Di tengah adalah Tuan Muda. Di bawah mereka adalah tentara dan orang-orang dari Sekte Surga Terhormat. Kedua belah pihak jelas terpisah saat mereka saling memandang. Dibandingkan dengan tentara, orang-orang dari Sekte Surga Terhormat terlihat sangat bangga. Lagi pula, orang-orang dari Sekte seperti mereka memandang rendah orang-orang barbar ini. Meski kekuatan mereka serupa, di mata mereka, latar belakang mereka berbeda. Ini juga merupakan masalah umum bagi semua Sekte. Mereka selalu merasa dirinya lebih unggul dari orang lain. Di sisi lain, tentara secara alami merasakan penghinaan dari orang-orang di seberangnya. Hati mereka juga tidak bahagia. Setiap orang adalah guru surgawi, jadi apa yang perlu dibanggakan. Meskipun kedua belah pihak tampak bersahabat di permukaan, kenyataannya tidak demikian. Dengan sangat cepat, makanan lezat disajikan ke meja semua orang. Gayanya sangat mewah. Pada saat yang sama, ruang terbuka tengah mulai menampilkan nyanyian dan tarian. Seluruh makan siang akhirnya memiliki suasana tertentu. Luan, yang berdiri di sudut, sangat diam, menunggu perintah dari orang-orang di sekitarnya. Namun, tidak ada yang memperhatikannya saat makan siang. Dia sedikit memiringkan kepalanya dan melihat ketiga orang di platform tinggi. Selain Tuan Muda, dua lainnya harus menjadi guru surgawi level 6, dan kekuatan Tuan Muda mungkin tidak rendah. Meskipun dia tidak dapat membuka sembilan matahari yang terik, temperamennya tidak buruk. Pada saat ini, Tuan Muda di atas panggung tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia menoleh dan melihat ke arah Luan. Jantung Luan berdetak kencang. Dia segera menoleh dan melihat ke jari kakinya, seolah dia belum pernah mengangkat kepalanya. Namun, pandangan Tuan Muda tidak beralih karena tugas Luan. Sebaliknya, dia menyipitkan matanya dan menatapnya sebentar sebelum menjauh. Luan merasa seolah ada pisau di punggungnya, tapi dia tidak bergerak. Saat perasaan ini hilang, dia perlahan menghela nafas lega. Namun pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Lagu dan tarian ini terlalu membosankan. Seseorang dari sekte surga terhormat tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata dengan keras, ini adalah sesuatu yang dimainkan oleh orang biasa. Kami, guru surgawi, harus memiliki hiburan kami sendiri. Mendengar ini, pemimpin itu mengangkat alisnya dan memandang ke arah tetua dari sekte surga terhormat dan bertanya, Begitukah? Apakah tetua ini punya ide cemerlang? Saya tidak berani mengatakan bahwa saya punya ide cemerlang, tapi saya punya saran kecil. Orang itu berkata dengan lantang, Mengapa kita tidak memamerkan keahlian kita? Keterampilan Mendengar ini, semua orang menjadi bingung dan mulai berdiskusi. Pemimpinnya tersenyum dan berkata, Saya ingin mendengar detailnya. Ini sangat sederhana. Guru surgawi dari sekte surga terhormat kami dan pasukan Anda akan bergiliran keluar dan melepaskan teknik surgawi terkuat mereka. Tentu saja teknik surgawi ini tidak harus digunakan dengan kekuatan penuh. Tidak apa-apa asalkan terlihat seperti itu. Orang itu berkata dengan lantang, Dengan cara ini kita bisa berkomunikasi tanpa saling menyakiti. Anda mengetahui latar belakang satu sama lain. Bagaimana menurut Anda, pemimpin? Mendengar ini, pemimpin itu sedikit terkejut. Dia kemudian menatap Tuan Muda dan Wakil Ketua Sekte dan bertanya, Apakah kalian berdua memiliki gagasan yang sama? Saya akan mendengarkan Tuan Muda. Wakil Ketua Sekte berkata langsung. Tuan Muda berpikir sejenak dan berkata, Tidak apa-apa. Tidak perlu bertengkar. Bukan ide yang buruk untuk menunjukkan sesuatu yang menyenangkan kepada semua orang. Mendengar ini, pemimpinnya menganggup dan berkata, Karena itu masalahnya, saya tidak akan merusak suasana. Sudah diputuskan. Setelah mengatakan itu, pemimpinnya menoleh untuk melihat orang-orang di kedua sisi panggung dan berkata dengan keras, Bagian tengah aulah cukup besar. Saat Anda memamerkan teknik surgawi Anda, Anda hanya perlu menunjukkan sebagian saja. Jangan ganggu jamuan makannya. Oke terima kasih. Orang dari Sekte Surga terhormat menoleh untuk melihat tentara dan berkata dengan keras, Karena akulah yang mengemukakan ide ini, izinkan aku menunjukkan sesuatu kepada semua orang terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, orang tersebut melompat keluar dan mendarat di tengah aulah. Melihat senyuman mengejek di wajah tentara tersebut, orang tersebut langsung mengangkat tangannya. Dalam sekejap, energi asal surgawi di sekitarnya menjadi sangat padat. Gelombang tekanan menyerbu ke arah tentara, menyebabkan seluruh aulah bergetar. Mangkuk dan piring di atas meja bergetar. Wajah tentara itu jelas muram. Perilaku seperti ini benar-benar provokatif, namun mereka tidak dalam posisi untuk mengatakan apapun. Sesaat kemudian, api keluar dari tangan orang tersebut. Tiba-tiba, dua naga banjir ramping muncul dan berputar mengelilingi ruang kosong. Meskipun naga banjir itu sangat kecil, panjangnya hanya lima kaki, awan naga yang mereka keluarkan sangat berat, memberikan banyak tekanan kepada orang-orang. Teknik surgawi apapun yang berhubungan dengan naga sangatlah kuat, bahkan jika itu adalah naga banjir. Selain itu, semakin detail naganya, semakin kuat pula teknik surgawi yang dimilikinya. Kedua naga banjir ini sangat detail. Bahkan janggut dan mata mereka sangat mirip aslinya. Ketika mereka meraung, mereka memiliki aura yang meremehkan dunia, seolah-olah mereka akan membebaskan diri kapan saja. Menarik, orang itu berteriak dan segera ingin membubarkan kedua naga banjir api itu. Namun saat ini, dia melakukan kesalahan. Dia mengingat salah satu naga banjir, tapi yang lainnya tiba-tiba meledak dalam perjalanan pulang. Lagipula, dia belum pernah mengingat gerakan ini sebelumnya, jadi wajar jika dia melakukan kesalahan. Bang! Sepertiga dari naga banjir meledak di udara. Meski begitu, kekuatannya sangat kuat. Untungnya, orang-orang di sekitar tidak lemah. Mereka dengan cepat meningkatkan pertahanan untuk melindungi diri mereka sendiri dan meja di depan mereka. Pada saat yang sama, dua guru surgawi tingkat enam di platform tinggi juga mengambil tindakan. Mereka melindungi pilar-pilar di sekitarnya dan atap untuk mencegah semua orang makan di tempat terbuka. Namun, Luan, yang berdiri di pojok, tidak seberuntung itu. Dia melihat api melesat ke dadanya dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, saat apinya padam, dia sudah bergerak. Matanya tertuju pada dua naga banjir api. Dia bisa melihat bahwa kendali orang ini terhadap naga banjir api tidak terlalu kuat, jadi dia mengambil tindakan pencegahan terlebih dahulu. Ketika nyala api menyerbu ke arahnya, tubuhnya sudah bersandar di tengah jalan dan benar-benar menghindarinya. Bang! Luan duduk di tanah. Di dinding di belakangnya, tiga inci di atas kepalanya, ada lubang selebar tiga kaki di dinding istana. 804 Dengan suara keras, semua orang segera melihat ke arah Luan, hanya untuk menemukan bahwa Luan sedang duduk di tanah, baik-baik saja. Semua orang mengerutkan kening. Meskipun sepertinya Luan ketakutan oleh aura naga api dan duduk di tanah, secara kebetulan menghindari ledakan api naga api. Meski begitu, api guru surgawi tingkat awal yang bermartabat telah berhasil dihindari oleh orang lain. Tidak peduli apa, ini adalah kehilangan muka. Luan menjadi fokus perhatian semua orang. Wajahnya pucat, seolah-olah dia ketakutan, dan dia duduk di tanah tanpa bergerak. Setelah beberapa lama, dia buru-buru bangkit dari tanah. Kakinya goyah, dan dia berdiri di depan lubang seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Seorang guru surgawi tipe kayu di dekatnya melambaikan tangannya, dan lubang itu langsung terisi dengan papan kayu. Meski penampilannya jauh lebih buruk, setidaknya tidak begitu mempesona. Selain kehilangan muka, guru surgawi tingkat lima ini juga tahu bahwa dia telah menyebabkan masalah. Dia buru-buru menoleh ketiga orang di atas panggung dan membungkuk. Balahan ini belum pernah mencoba mengambil naga api, jadi kesalahan ini terjadi. Mohon maafkan saya, Tuan Muda. Tuan Muda sedikit mengernyit. Pandangannya beralih dari Luan ke orang ini. Dia meliriknya dengan acu-ta'acu dan berkata, kamu tidak diperbolehkan minum selama sebulan. Begitu dia mengatakan itu, para tetua dari sekte surga terhormat tidak bisa menahan tawa. Mereka tahu bahwa orang ini adalah kendi anggur. Jika mereka tidak mengizinkannya minum, itu lebih buruk daripada membunuhnya. Benar saja, ekspresi orang ini langsung menjadi sangat sedih. Namun, dia tidak berani membangkang dan hanya bisa mengangguk. Ya, Tuan Muda. Setelah jeda singkat, tiba waktunya bagi tentara untuk menampilkan seni surgawi mereka. Meskipun ada kesalahan saat naga api diambil, seni surgawinya sangat kuat. Hal ini juga memberikan banyak tekanan pada orang-orang yang akan mengambil tindakan. Orang-orang di tentara saling memandang. Kemudian, satu orang berdiri dan berjalan ke tengah. Orang ini tidak berkata apa-apa dan langsung mengangkat tangannya. Tiba-tiba, energi petir yang pekat muncul di telapak tangannya. Saat telapak tangannya bergerak, energi petir benar-benar mengalir di sepanjang jalan tanpa menghilang sama sekali. Orang ini terus melambaikan tangannya, dan akhirnya, dia secara pribadi menggambar naga api di istana. Naga api guntur. Saat naga banjir guntur selesai, seluruh naga bergerak seolah-olah hidup. Ia mengeluarkan auman naga, dan auman naga ini tajam dan seperti aslinya. Meski hanya ada satu, itu jauh lebih panjang dari naga jiao api sebelumnya. Panjangnya setidaknya 10 kaki. Namun, masalah selanjutnya adalah bagaimana cara mengambil kembali naga sebesar itu. Namun, orang ini sudah memikirkannya. Dia tidak ingin mengambilnya kembali. Sebaliknya, dia mendorong naga petir itu menuju gerbang istana. Suara mendesing. Naga banjir guntur meraung saat ia berlari keluar dari pintu dan menuju awan. Setelah beberapa saat, langit di luar tiba-tiba berubah menjadi biru dan putih, dan kekuatan guntur dan kilat yang sangat besar menyebar dari langit. Itu sangat spektakuler. Terima kasih telah membiarkanku menang. Orang itu mengangkat kepalanya dan menangkupkan tangannya ke arah orang-orang di gerbang surga terhormat. Kemudian, dia berjalan kembali ke tempat duduknya dengan ekspresi puas di wajahnya. Orang-orang di sekitar juga bertepuk tangan. Di sisi lain, orang-orang dari gerbang surgawi terhormat tidak terlihat begitu baik. Naga banjir guntur jelas tidak kalah dengan naga banjir api. Selain itu, ia tidak melakukan kesalahan apapun dalam demonstrasinya, meskipun menggunakan tipuan. Setelah beberapa orang saling memandang, orang lain segera keluar. Orang ini adalah guru surgawi bumi. Masuk akal untuk mengatakan bahwa akan sangat sulit bagi seorang guru surgawi bumi untuk menunjukkannya di ruang sekecil itu. Namun, orang ini punya kartu di lengan bajunya. Dia berdiri di tengah dengan kedua tangan saling berhadapan di depan dada. Segera, tanah keras berwarna merah berkumpul di depan dadanya. Tanah keras berwarna merah ini hanya mengembang sekitar 3 inci sebelum berhenti. Itu terlihat sangat kecil dan tidak memiliki fitur luar biasa. Orang-orang di sekitarnya tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Namun, orang ini tersenyum dan melambaikan tangannya. Dalam sekejap, tanah keras berwarna merah terbang keluar dari pintu. Tanah keras berwarna merah terbang dari istana ke langit yang jauh. Tiba-tiba, tempatan apapun. Gemuruh. Aliran udara yang deras langsung menyapu seluruh istana tuan kota. Jika ledakannya lebih rendah, mungkin seluruh bangunan akan langsung hancur. Orang-orang di tentara tidak bisa tidak terkejut. Mereka benar-benar tidak menyangka tanah keras itu akan meledak, dan dengan kekuatan yang begitu besar. Namun, pada saat ini, sebuah batu yang tidak terlihat keluar dari langit. Ukurannya kurang dari 1 inci dan langsung menuju ke dinding istana. Tepatnya ditujukan pada lubang yang baru saja diperbaiki. Bang! Batu itu langsung menembus papan kayu dan terbang menuju kepala Luan. Jika itu adalah prajurit biasa, dia pasti tidak akan bisa mengelak. Kepalanya akan langsung tertusuk. Namun, Luan sudah lama pindah. Kalau tidak, dia harus menggunakan kekuatannya untuk menghindarinya dalam jarak sedekat itu. Setelah batu itu terbang keluar, ia membungku untuk mengambil batu dan papan kayu yang baru saja dipukul dari lubang dari tanah. Dia juga menghindari serangan itu ketika batu itu terbang kembali. Namun, dia bukanlah dewa. Dia tidak bisa merasakan gerakan guru surgawi tingkat 5 tanpa memasuki alam dewa iblis. Dia bisa memprediksi dan menghindar terlebih dahulu karena sebelum orang ini menyerang, orang yang menggunakan naga api mengatakan sesuatu kepada orang tersebut. Apalagi saat dia berbicara, dia menunjuk dirinya sendiri. Dia mengira orang ini akan menyerangnya, tapi itu tidak terlalu jelas. Oleh karena itu, dia akan aman selama dia berpindah posisinya. Setelah menghindar, batu itu terbang menuju guru surgawi di pasukan. Guru surgawi ini adalah guru surgawi tingkat 5. Secara alami, dia bisa merasakan serangan itu datang. Pak! Orang ini mengulurkan tangan dan langsung meraih batu di tangannya. Kemudian, Luan hendak berdiri dari tanah. Seolah dia tidak tahu apa-apa, dia diam-diam menumpuk batu di tanah ke samping. Semua orang melihat pemandangan ini dan mengerutkan kening lagi. Semua orang memandang Luan dan guru surgawi di sebelahnya, lalu menoleh untuk melihat guru surgawi bumi di tengah. Pemimpin di platform tinggi juga mengerutkan kening. Dia menoleh ke arah Tuan Muda dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan Muda, ini tidak baik, bukan? Tuan Muda dan wakil pemimpin sekte juga mengerutkan kening. Orang-orang ini terbiasa bersikap sombong sebagai tetua di sekte tersebut. Sangat sedikit orang yang peduli pada mereka. Sekarang, mereka hanya mempermalukan mereka berdua. Terlebih lagi, mereka tidak berhasil. Hal itu membuat mereka semakin merasa malu. Jenderal benar. Tuan Muda membuka mulutnya. Suaranya dingin dan menyenangkan. Dia berkata, Sekte surga terhormat kami telah kalah dalam penampilan ini. Saya akan mendisiplinkan mereka. Mendengar kata-kata Tuan Muda, pemimpin itu mengangguk sedikit dan tidak mengatakan apapun lagi. Lagipula, rakyatnya sendiri tidak terluka. Dia tidak perlu menjadi musuh dengan sekte surga terhormat karena ini. Tuan Muda memerintahkan makan siang untuk dilanjutkan. Namun, makan siang ini menjadi hambar bagi semua orang, dan pada akhirnya, makan siang itu segera selesai. Sore harinya, tiba waktunya Tuan Muda dan pemimpin berdiskusi. Tidak ada orang lain yang diizinkan mendekat, jadi Luan tentu saja tidak punya kesempatan. Karena alasan ini, pikiran Luan berpikir cepat. Jika ini terus berlanjut, dia hanya bisa menjadi seorang pelayan. Tidak ada cara baginya untuk mendekat dan menguping pengaturan dan persiapan militer orang-orang ini. Juga tidak ada kesempatan baginya untuk menghancurkan kerjasama antara sekte surga terhormat dan musuh. Namun, tidak peduli apa yang dia pikirkan, dia harus memperlihatkan kekuatannya atau menjadi terlalu mencolok. Ini akan membahayakan dirinya. Namun, saat makan siang berakhir dan Tuan Muda hendak pergi bersama orang-orang dari sekte surga terhormat, Tuan Muda tiba-tiba berhenti di depan pintu. Orang-orang di belakangnya juga tercengang dan memandang Tuan Muda. Tuan Muda, yang sedang dilihat oleh semua orang, menoleh dan menatap Luan, yang masih berdiri diam di sudut. Hati Luan bergetar, namun di permukaan, dia tetap tenang dan segera membungkuk kepada Tuan Muda. Kamu sangat menarik. Tuan Muda memandang Luan dan berkata dengan suara dingin, selama beberapa hari saya di sini, Anda akan melayani saya. 805. Sore harinya, Luan datang ke halaman Tuan Muda untuk menunggu. Tuan Muda secara pribadi memintanya untuk melayani di halaman. Pekerjaan ini membuat iri banyak orang. Dinominasikan oleh Tuan Muda dan dapat melayani Tuan Muda secara pribadi, ini adalah pekerjaan yang luar biasa tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Namun, meskipun Luan tampak bahagia di permukaan, dia sangat gugup di dalam. Menurutnya, seorang Tuan Muda yang tinggi dan perkasa tiba-tiba meminta seorang prajurit biasa untuk melayaninya dengan menyebutkan namanya. Ini terdengar sangat aneh, dan jika sesuatu yang aneh terjadi, itu berarti dia telah melakukan kesalahan, atau bahkan mengekspos dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Luan bahkan sedikit gelisah. Dia tidak tahu apakah dia harus segera meninggalkan tempat ini. Jika dia pergi sekarang, dia masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari kota kekaisaran atas. Namun, jika dia melarikan diri, bagaimana jika pihak lain benar-benar tidak punya pemikiran lain? Bukankah dia akan kehilangan kesempatan terbaik untuk menyelidikinya? Setelah berpikir sejenak, Luan menarik napas ringan. Matanya sedikit menyipit, dan dia memutuskan untuk tidak pergi. Ini bukan karena dia merasa pihak lain benar-benar tidak mencurigainya, tetapi karena dia berpikir jika pihak lain mencurigainya, dia pasti akan mengirim seseorang untuk mengawasinya. Jika dia bertindak gegabu, dia pasti akan diburu. Dia tidak ingin dikejar oleh Guru Surgawi tingkat 6. Karena dia sudah ada di sini, Luan hanya menenangkan dirinya dan tidak ingin menakut-nakuti dirinya sendiri. Karena dia sudah berpura-pura menjadi seorang prajurit yang tidak tahu apa-apa, dia akan berpura-pura sampai akhir. Dia menoleh untuk melihat halaman yang luas. Di seluruh halaman, selain dia, sisanya adalah wanita. Apalagi mereka semua adalah wanita cantik. Hanya dia yang berdiri di halaman. Luan merasa sedikit aneh. Tepat setelah dia tinggal di halaman selama sekitar satu jam, tawa manis dan lembut tiba-tiba terdengar, menyebabkan Luan tanpa sadar menoleh untuk melihat sumber suara. Dia melihat seorang wanita cantik berjalan masuk dengan gembira dengan seorang pelayan di sampingnya di pintu masuk halaman. Wanita ini mungil dan sangat cantik. Penampilannya yang lucu dan lembut, membuat orang ingin melindunginya pada pandangan pertama. Namun, Luan bingung. Mengapa wanita lain datang ke sini? Ini adalah halaman Tuan Muda, dan ada penjaga yang khusus dibawa dari sekte surgawi untuk menjaga pintu. Wanita ini berjalan dengan angku dari pintu masuk, jadi tidak ada alasan bagi penjaga untuk tidak melihatnya. Satu-satunya penjelasan adalah wanita ini berhak datang dan pergi sesuka hatinya. Dia pasti memiliki hubungan dekat dengan Tuan Muda. Gadis itu masuk dengan gembira. Saat dia menoleh, dia melihat pria itu berdiri di sudut. Dia terkejut. Wajah cantiknya penuh keraguan. Dia berjalan langsung menuju Luan dengan pembantunya. Ketika Luan melihat gadis itu berjalan mendekat, dia menundukkan kepalanya sesuai aturan dan tidak menatap matanya. Siapa kamu? Melihat pria di depannya, gadis itu bertanya dengan suara seperti bel. Nona, saya seorang tentara, kata Luan. Tentara, mengapa tentara ada di sini? Gadis itu bertanya lagi. Membalas Nona, Tuan Muda dari gerbang surga terhormatlah yang memerintahkan saya untuk melayani Anda. Kata Luan. Mendengar hal tersebut, gadis itu merasa cukup terkejut dan memikirkan sesuatu sambil tersenyum dan berkata, jadi begitu. Sepertinya dia ingin membuat gem lagi. Karena itu masalahnya, jangan hanya berdiri di luar. Ikutlah denganku. Setelah mengatakan itu, gadis itu masuk ke dalam. Luan memperhatikan gadis itu pergi, dan setelah berpikir beberapa lama, dia hanya bisa mengikutinya. Gadis itu berjalan langsung ke kamar kerja Tuan Muda, membuka pintu dan melangkah masuk seolah-olah ini adalah tempatnya sendiri. Pelayan itu menutup pintu. Hanya gadis itu, Luan, dan pelayan lainnya yang tersisa di kamar. Selain gadis itu, pelayan di sampingnya juga menarik perhatian Luan. Pelayan ini jelas bukan orang biasa. Bahkan jika dia tidak menggunakan roda takdirnya untuk merasakan oranya, dia bisa merasakan bahwa dia adalah seorang guru Tao, dan mungkin guru Tao tingkat dua. Namun, yang benar-benar menarik perhatiannya bukanlah kekuatan dari pelayan ini, melainkan orang menggoda yang keluar dari tulangnya. Gadis ini sangat menawan, bahkan matanya menampakkan cahaya yang menggoda. Luan bingung, mengapa gadis menawan seperti itu menjadi pelayan. Dia memiliki selera yang bagus kali ini. Kamu jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Gadis itu memandang Luan dan berkata sambil tersenyum, siapa namamu? Nona, namaku Little Six, kata Luan. Enam kecil, itu nama yang sederhana. Gadis itu berkata, tahukah kamu mengapa dia memanggilmu ke sini? Aku tidak tahu. Luan berkata, tolong beritahu aku. Sebenarnya itu bukan masalah besar. Dia hanya ingin bermain-main denganmu. Gadis itu berkata sambil tersenyum, dan jika kamu berhasil lulus ujian, akan ada hadiah yang besar. Permainan. Hati Luan mencelos. Tampaknya segalanya sangat berbeda dari yang dia bayangkan. Tuan muda itu sepertinya punya tujuan lain. Lupakan saja, aku tidak ingin memberitahumu hal lain. Tidak akan menyenangkan jika kamu mempersiapkannya terlebih dahulu. Gadis itu berkata sambil tersenyum, saat dia kembali malam ini, kita akan bermain bersama. Setelah itu, gadis itu berbalik dan melihat ke arah pelayan di sampingnya. Pelayan itu mengerti dan berjalan ke samping. Dia mengeluarkan pembakar dupa dari cincinnya dan menyalakannya. Tiba-tiba, aroma harum menyebar. Kamu tidak perlu berdiri dan menunggu. Duduklah. Gadis itu menunjuk ke sebuah kursi dan berkata, Mendengar ini, Luan tertegun dan berkata, Saya tidak berani. Apa maksudmu kamu tidak berani? Kalau aku memintamu duduk, maka duduklah. Kenapa kamu banyak bicara omong kosong? Gadis itu jelas tidak senang. Melihat ini, Luan tidak berkata apa-apa dan langsung duduk. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Gadis dan pelayan itu sedang berbicara dan tertawa. Suara mereka tidak kecil sama sekali. Luan mendengar semuanya. Yang membuat Luan kaget adalah isi percakapan mereka semua tentang seks. Kontennya sangat panas. Luan belum pernah mendengar kata-kata seperti itu sebelumnya. Dia sebenarnya sedikit takut. Namun, Luan masih menahan diri dan tidak menunjukkan kesalahan apapun. Dia bahkan sedikit menundukkan kepalanya dan melihat ke tanah. Ia mulai memikirkan cara berkultivasi dan mengalihkan seluruh perhatiannya. Namun meski begitu, nafsu di tubuhnya semakin kuat. Rasanya seperti darah tak terkendali mengalir ke seluruh tubuhnya, membuatnya gelisah. Akhirnya, langit di luar menjadi gelap. Pelayan di luar membawakan beberapa kue untuk dimakan gadis itu. Gadis itu tidak pelit dan membaginya dengan pelayan dan Luan. Setelah Luan memakannya, dia berpikir bahwa dia bisa menekan di tubuhnya. Namun, dia tidak menyangka kalau dia tidak bisa menekannya sama sekali. Sebaliknya, itu menjadi semakin kuat. Ini adalah perasaan yang belum pernah dialami Luan sebelumnya. Seluruh tubuhnya terasa panas dan kering. Dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Bahkan wajahnya terbakar. Saat ini, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di luar pintu. Setelah tiga nafas, pintu terbuka dengan keras dan sesosok tubuh muncul di pintu. Luan segera melihat ke atas. Orang yang berdiri di depan pintu tidak lain adalah Tuan Muda. Luan melihat ini dan segera bangkit. Namun, kecanggungan di tubuhnya membuat Luan panik. Dia hanya bisa membungkuk dan berkata, Salam, Tuan Muda. Tuan Muda melirik Luan dan mencium aroma ruangan itu. Dia tersenyum dan menoleh ke arah gadis itu dan berkata, Xiaoni, kamu mulai duluan lagi. Gadis yang dipanggil Xiaoni itu bernama Lini. Ketika dia mendengar kata-kata Tuan Muda, dia tersenyum dan berdiri. Di bawah tatapan terkejut Luan, dia melemparkan dirinya ke pelukan Tuan Muda dan berkata, Aku tidak melihatmu selama sehari. Kamu akhirnya selesai dengan pekerjaanmu. Tuan Muda itu tinggi dan setengah kepala lebih tinggi dari gadis itu. Tuan Muda memeluk gadis itu, tapi apa yang terjadi selanjutnya lebih mengejutkan Luan. Gadis itu berjinjit dan Tuan Muda menundukkan kepalanya. Mereka berdua berciuman. Luan terkejut dan tubuhnya bergetar. Baru setelah itu dia mengetahui hubungan mereka berdua. Pantas saja dia mengira mereka berdua adalah saudara perempuan pada sore hari. Namun, dia tidak mengira mereka adalah saudara perempuan. Dia tidak menyangka mereka memiliki hubungan seperti itu. Dia hanya pernah mendengarnya sebelumnya tetapi belum pernah melihatnya. Setelah mereka berdua bermesraan beberapa saat, Tuan Muda melepaskan gadis itu dan menoleh ke Luan. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan berkata, Tahukah kamu mengapa aku memanggilmu ke sini? Luan terkejut. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Bawahan ini tidak tahu. Pada siang hari, kamu menghindari dua serangan di istana. Bisa dikatakan keberuntunganmu luar biasa. Ini membuatku ingin melihat seberapa bagus keberuntunganmu. Tuan Muda tersenyum dan berkata, Selanjutnya, saya akan bermain game dengan Anda. Jika Anda bisa menang, saya akan memberi Anda kemuliaan dan kekayaan. Saya jamin Anda tidak perlu khawatir selama sisa hidup Anda. Ekspresi Luan tidak banyak berubah. Dia dengan tenang bertanya, Bagaimana jika bawahan ini kalah? Jika kamu kalah, Tuan Muda mengangkat kepalanya dan mencibir, mati. Tubuh Luan bergetar. Dia menatap Tuan Muda dengan heran dan bertanya, Bisakah bawahan ini tidak bermain? Tidak. Tuan Muda tersenyum. Permainan akan segera dimulai. Tapi sebelum itu, Aku ingin bertanya padamu. Apakah kamu memiliki wanita yang kamu cintai? Luan terkejut. Setelah berpikir sejenak, Dia berkata, Ya. Itu lebih baik lagi. Tuan Muda semakin tersenyum dan berkata, Jika kamu menang, Aku bahkan bisa menjadikanmu penguasa suatu negara. Hati Luan bergetar. Dia semakin bingung dengan permainan ini. Pada saat ini, Tuan Muda mengangkat tangannya Dan menunjuk ke pelayan menawan di samping. Dia berkata, Permainannya sangat sederhana. Selama kamu bisa menolak pesonanya malam ini Dan tidak tidur dengannya, Kamu menang. 806. Luan kaget saat mendengar ini. Saat ini, Dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia mengerutkan kening dan menoleh Untuk melihat pembakar dupa, Lalu melihat ke kue-kue dan bertanya, Apakah ada sesuatu yang mencurigakan Tentang pembakar dupa dan kue-kue itu? Aku tidak menyangka prajurit kecil Sepertimu begitu pintar. Tuan Muda memandang Luan dengan heran dan berkata, Ya, dupa yang dibakar di pembakar dupa Adalah dupa malam, Dan kue-kue yang kamu makan Juga mengandung afrodisiak, Dan semuanya sangat kuat. Ketika saya masuk, Saya sangat terkejut melihat Anda masih duduk, Tetapi saya tidak menyangka Anda akan bertahan Sepanjang sore tanpa ada gerakan apapun. Pergerakan. Luan mencibir dalam hatinya. Jika dia pindah, Dia akan langsung dibunuh oleh pelayan ini. Namun, Kekuatan pelayan ini sangat rendah. Jika dia melihat kekuatannya yang sebenarnya, Dia tidak akan mempercayakannya pada gadis bernama Xiaoni ini. Dengan kata lain, Dia tidak melihat apapun. Hasilnya, Luan merasa lega. Meski panas di tubuhnya tak tertahankan, Dia tetap berdiri tegak dan berkata, Karena saya mati atau hidup mewah, Saya ingin tahu apakah saya bisa menanyakan Beberapa pertanyaan lagi kepada Anda, Tuan Muda. Hah? Tuan Muda itu tertarik dan bertanya, Silakan. Saya tidak tahu nama Tuan Muda. Jika saya bisa mengetahui nama Tuan Muda sebelum saya mati, Hidup saya tidak akan sia-sia. Kata Luan. Sepertinya Afrodisiak ini sangat efektif. Dulu, Ada pria yang ingin menyentuhku, Tapi pada akhirnya, Mereka semua mati mengenaskan. Aku menyarankan kamu untuk tidak memikirkannya. Tuan Muda berkata sambil tersenyum. Aku tidak bermaksud begitu, Aku hanya ingin tahu sebelum aku mati. Kata Luan. Tidak ada salahnya memberitahumu. Tuan Muda berkata sambil tersenyum, Nama saya Zhang Yutong. Apakah Anda puas sekarang? Zhang Yutong. Luan menuliskan namanya, Memandang Tuan Muda dan berkata, Jika saya kalah, Saya akan mati. Jika saya menang, Bolehkah saya meminta Tuan Muda Menjanjikan satu hal kepada saya? Zhang Yutong tertegun dan berkata sambil tersenyum, Jika kamu memintaku menjadi budakmu, Apakah kamu ingin aku menjadi budakmu? Bawahanmu tidak berani, Kata Luan. Permintaan bawahanmu tidak ada hubungannya dengan Tuan Muda, Tapi mohon yakinlah. Zhang Yutong melihat ekspresi serius Luan Dan merasa sedikit tertekan. Apakah pemuda ini benar-benar berpikir bahwa dia bisa menahan godaan dari pelayan itu? Belum lagi pesona pelayannya, Afrodisiak yang kuat saja sudah cukup membuat siapapun kehilangan akal sehatnya. Namun, Mata Luan sangat tegas, Yang membuat Zhang Yutong merasa sangat tidak masuk akal. Dia segera berkata, Baiklah, Saya berjanji. Jika kamu tidak berhasil, Saya akan mencabik-cabikmu. Luan menganggup dan berkata, Itu kesepakatan. Setelah itu, Luan duduk kembali di kursinya dan memandang pelayan di sampingnya. Ekspresinya tenang saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, Kamu boleh memulainya, Tapi jangan sentuh aku. Ria dan wanita tidak boleh saling menyentuh. Ketiga wanita itu terkejut. Wajah pelayan itu berubah. Dia bahkan tersipu. Dia tidak menyangka pemuda ini akan memperlakukannya seperti ini. Itu membuatnya merasa seperti pelacur. Zhang Yutong dan Xiaoni juga terkejut. Mereka menemukan bahwa ketika Luan duduk, Seluruh dirinya tampak telah berubah total. Meski wajah Luan masih sangat merah, Matanya sangat tenang dan tegas. Seluruh tubuhnya duduk tegak di kursi. Ekspresinya yang benar dan serius Bahkan membuat pelayan itu benar-benar bingung Harus mulai dari mana. Bagaimana ini bisa terjadi? Zhang Yutong mengerutkan kening Dan segera menoleh ke pelayan itu dan berkata, Apa yang kamu lihat? Cepat, laki-laki semuanya sama. Mereka berpura-pura menjadi baik di permukaan, Tetapi dengan sedikit manfaat, Warna aslinya akan terungkap. Mendengar perkataan tuan muda, Pelayan itu terkejut dan dengan cepat berkata, Iya. Setelah itu, Pelayan itu mengulurkan tangannya ke ikat pinggangnya. Dengan tarikan lembut, Pakaiannya terlepas dan tubuh indahnya terekspos ke udara. Jangan tutup matamu. Zhang Yutong memarahi Luan. Luan melirik Zhang Yutong dan tidak berkata apa-apa. Dia berbalik untuk melihat pelayan itu. Pelayan itu mulai menari dengan menawan. Alis Luan semakin dalam. Namun, kerutan itu bukan karena menahan diri, Melainkan karena rasa jijik. Mata Luan terlalu tenang. Saking tenangnya, Tidak ada ombak, Seperti cermin. Pelayan itu sepertinya melihat dirinya sendiri di mata Luan. Menghadapi ekspresi seperti itu, Semakin dia menari, Dia menjadi semakin tidak percaya diri, Dan gerakannya menjadi semakin putus asa. Pada saat yang sama, Luan tidak menganggur. Setelah mengetahui bahwa dia telah dibius dengan Afrodisiak, Dia diam-diam mengoperasikan roda takdirnya Untuk mengimbangi efek di tubuhnya. Hanya ada obat Yin dan Yang di dunia. Dia pertama-tama membakar obat dengan api suci surga ke-9 Dan kemudian menggunakan deep ice Untuk perlahan-lahan mengusir panas dari tubuhnya. Namun, Dia sangat berhati-hati. Meskipun kekuatan pelayan itu rendah, Tuan Muda mungkin tidak. Dia merasa bahwa Tuan Muda harus menjadi guru surgawi tingkat 5. Dia tidak berani menjalankan metode budidaya terlalu keras, Atau dia akan ketahuan. Saat kedua roda takdir di tubuhnya beroperasi dengan tenang, Zat perangsang nafsu berahi di tubuhnya menjadi semakin berkurang. Aroma pembakar dupa juga mulai tidak berpengaruh pada Luan. Tanpa pengaruh afrodisiak, kulit Luan pulih. Dia benar-benar santai. Melihat penampilan pelayan di depannya, Matanya menjadi lebih tenang. Dengan cara ini, Pelayan itu menari di depan Luan selama 2 jam. Zhang Yutong dan Xiaoni juga menonton selama 2 jam. Namun, Menghadapi ketiga wanita cantik itu, Luan tidak bereaksi apapun. Seolah-olah orang yang duduk di depan mereka bukanlah manusia, Melainkan sebuah batu. Cukup, Zhang Yutong tiba-tiba menggeram. Pelayan di sampingnya terkejut. Dia segera berhenti dan berlutut di depan Zhang Yutong. Melihat pelayan telanjang yang berlutut di depannya, Zhang Yutong merasa kesal. Dia menoleh untuk melihat ke arah Luan dan meraum dengan suara rendah, Mengapa kamu tidak bereaksi apapun? Apakah kamu tidak normal? Saya normal, Sangat normal. Luan memandang Zhang Yutong dan berkata dengan nada tenang, Hanya saja dia tidak berguna bagiku. Wajah Zhang Yutong menjadi lebih suram. Dia bertanya, Mengapa? Tak ada alasan. Luan berkata dengan ringan, Jika aku menang, Bisakah kamu melepaskan aku? Kecuali jika Anda merasa perlu untuk melanjutkannya. Zhang Yutong mengatupkan giginya. Dia tidak percaya pria ini mampu menahan godaan wanita. Semua pria di dunia ini sama. Mereka semua berpikir dengan tubuh bagian bawah. Tidak ada pengecualian. Pasti ada sesuatu yang salah. Zhang Yutong mengatupkan giginya dan tiba-tiba melangkah ke arah Luan. Ini mengejutkan Luan yang sangat tenang. Zhang Yutong memandang Luan dan berkata dengan suara rendah, Jika menurutmu dia saja tidak cukup, Aku punya lebih banyak kandidat. Master surgawi level 4 atau bahkan level 5 semuanya adalah wanita cantik surgawi. Apakah kamu pikir kamu masih bisa menahan diri? Ya, Luan memandang Zhang Yutong dan mengerutkan kening. Jika Tuan Muda ingin saya kalah dalam aspek ini, Saya menyarankan Anda untuk tidak menyianyiakan usaha Anda. Anda, Zhang Yutong menunjuk ke arah Luan. Wajahnya merah karena marah. Dia berkata dengan sengit, Baiklah, aku akui kamu pandai berpura-pura. Tapi aku ingin melihat berapa lama kamu bisa berpura-pura. Zhang Yutong tiba-tiba berdiri. Tangan kanannya menyapu cincin itu. Dalam sekejap, Sebuah cahaya menyala dan pedang panjang muncul di tangannya. Dia melambaikan tangannya dan mengarahkan ujung pedangnya ke wajah Luan. Ujung pedangnya berjarak kurang dari 1 inci dari tenggorokan Luan. Luan mengerutkan kening. Dia memandang Zhang Yutong dan bertanya, Tuan Muda, apa yang akan Anda lakukan? Jika kamu tidak berhubungan seks dengannya, Aku akan membunuhmu. Zhang Yutong berkata dengan sengit, Saya ingin melihat apakah Anda dapat bertahan sampai kematian Anda. Luan mengerutkan kening dan memandang Zhang Yutong. Hatinya tenggelam. Dia tidak bisa mati, tapi dia tidak bisa kehilangan keperawanannya di tempat ini. Karena itu, ia harus memilih opsi ketiga. Menyerang. Mata Luan menyipit. Meski ini bertentangan dengan keinginannya, Dia harus mengalahkan musuhnya dalam satu gerakan. Dia tidak bisa memberinya waktu untuk meminta bantuan. Tubuh Luan mulai memenuhi roda takdirnya. Dia siap menyerang kapan saja. Namun, saat Luan hendak menyerang, Ledakan mengejutkan datang dari kota. Ledakan. Ledakan. Bersamaan dengan suara keras, Seluruh istana-istana bergetar hebat seolah-olah sedang terjadi gempa bumi. 807. Gemuruh. Suara keras hampir memecahkan gendang telinga keempat orang di ruangan itu, Lalu tanah berguncang hebat seperti gelombang. Xiaoni, yang bukan seorang guru surgawi, Tidak dapat berdiri teguh sama sekali dan hampir terjatuh. Zhang Yutong dengan cepat mengulurkan tangan untuk mendukung Xiaoni, Menyarungkan pedangnya, Dan berbalik untuk melihat keluar pintu karena terkejut. Untuk bisa menimbulkan getaran sebesar itu, Serangan kali ini pastinya tidak lemah. Bagaimana seseorang bisa pindah ke kota Raja Atas? Wajah marah Zhang Yutong segera menjadi tenang, Dan matanya serius. Setelah melirik Luan, Dia menoleh ke pelayan yang berlutut di tanah dan berkata, Kamu tetap di sini dan lindungi wanita muda itu. Juga, Jangan biarkan dia melarikan diri. Ya, pelayan itu dengan cepat berkata, Bawahan ini patuh. Detik berikutnya, Zhang Yutong menghilang di hadapan mereka bertiga. Tanpa tekanan dari sebelumnya, Luan menghela nafas lega. Pelayan itu menutup pintu dan mengenakan pakaiannya lagi. Luan duduk di kursi dan sedikit mengernyit saat dia merenung. Menilai dari suara keras tadi, Setidaknya itu adalah serangan dari guru surgawi tingkat 5. Meskipun dia tidak tahu mengapa guru surgawi tingkat 5 Tiba-tiba pindah ke kota Raja Atas, Hal itu menyelamatkan nyawanya. Sekarang hanya ada dua orang yang tersisa di ruangan itu, Dia bisa membunuh mereka tanpa ada yang menyadarinya Dan kemudian melarikan diri, Tapi dia bertanya-tanya apakah dia harus melakukannya. Begitu dia melarikan diri, Itu berarti operasi ini gagal. Meskipun pihak lain telah mengarahkan pedangnya ke arahnya, Dia mungkin tidak akan membunuhnya. Apalagi setelah dia tenang, Kemungkinan besar dia tidak akan melakukannya, Apalagi dia telah memenangkan suatu kondisi. Memikirkan hal ini, Luan memutuskan untuk menunggu lebih lama. Dia masih harus memikirkan beberapa hal sebelum dia pergi. Setelah pelayan itu mengenakan pakaiannya, Dia menoleh untuk melihat ke arah Luan. Saat ini, Dia juga sudah sadar kembali. Dia menatap Luan dengan mata penuh kebencian. Dia tidak mengerti mengapa Luan tidak tertarik padanya. Tria ini pasti tidak normal. Luan tidak peduli dengan tatapan dua orang di sampingnya. Dia hanya duduk diam di kursi, Menunggu kembalinya Zhang Yutong. Bang! Seperempat jam kemudian, Pintu tiba-tiba terbuka. Zhang Yutong masuk dengan ekspresi sedikit bermartabat. Xiaoni langsung menyapanya dan bertanya, Bagaimana kabarnya? Zhang Yutong melirikni kecil dan kemudian memandang Luan yang sedang duduk dan berkata, Seseorang menyerang di luar gerbang utama istana Tuan Kota Dan membunuh sejumlah besar guru dan tentara surgawi. Dari kelihatannya, memang begitu seorang guru surgawi tingkat lima. Sekarang seluruh kota sedang mencari. Di luar sekarang tidak damai, jadi jangan keluar. Oke, nih kecil jelas sedikit takut saat mendengar ini dan mengangguk. Saat ini, kemarahan Zhang Yutong telah benar-benar hilang, Tetapi perasaan sesak di dadanya tidak bisa hilang. Dia memandang Luan dan berkata dengan suara yang dalam, Aku baru saja kalah. Bagaimana kondisimu? Jantung Luan berdetak kencang saat mendengar ini. Dia baru saja memikirkan kondisinya. Jika dia meminta Zhang Yutong memerintahkan gerbang surga terhormat Untuk menarik pasukan mereka sekarang, itu hanya hayalan. Zhang Yutong mungkin akan langsung berselisih dengannya. Lagipula, dia baru saja berselisih dengannya. Jadi Luan memikirkannya dan bertanya, Saya ingin tahu mengapa gerbang surga terhormat ikut serta dalam perang. Begitu kata-kata ini keluar, Zhang Yutong tertegun, Dan kemudian matanya menjadi bermartabat. Mengapa kamu bertanya? Zhang Yutong memandang Luan dan bertanya dengan waspada. Saya adalah warga negara Hanliang. Negara saya telah hancur, dan saya telah ditangkap untuk menjadi tentara. Saya bisa mati kapan saja, tapi saya tidak ingin mati dengan damai. Luan berkata, Saya ingin tahu manfaat apa yang mereka berikan pada gerbang surga terhormat Agar gerbang surga terhormat Anda berfungsi untuk mereka. Bekerja untuk mereka. Zhang Yutong mencibir. Setelah mendengar penjelasan Luan, dia merasa lega. Bagaimanapun, Luan hanyalah seorang prajurit. Apa yang ada dalam pikirannya tidaklah penting. Dia bahkan merasa lega setelah mendengar permintaan Luan. Dia pikir itu akan sulit, jadi dia bertanya langsung, Kamu ingin tahu ini? N. Luan menganggup dan berkata, Aku ingin tahu segalanya. Tidak ada salahnya memberitahumu. Zhang Yutong memandang Luan dan berkata dengan acu-ta'acu, Gerbang surga yang terhormat bersedia bekerja sama dengan pasukan iblis yang gila karena pemimpin mereka berjanji untuk memberi ayahku pil berlian air hitam. Pil berlian air hitam. Luan mengerutkan kening dan bertanya, Apa itu? Zhang Yutong melirik Luan dan berkata dengan acu-ta'acu, Ini adalah pil tingkat tujuh yang mengandung atribut logam dan air. Setelah dikonsumsi, Kedua atribut ini akan menjadi lebih murni. Ini juga sangat efektif untuk guru surgawi tingkat tujuh. Anda tidak akan melakukannya mengerti meskipun aku sudah memberitahumu. Luan mengerutkan kening saat mendengar ini. Jika itu masalahnya, Maka segalanya akan menjadi sulit. Jika pasukan iblis yang gila menjanjikan tanah atau status gerbang surga terhormat, Maka kota Danau Ungu juga bisa melakukannya. Namun, Jika itu adalah pil, Yang Meiren baru menjadi guru surgawi tingkat tujuh selama kurang lebih satu tahun. Dia mungkin tidak punya waktu untuk mengumpulkannya. Namun, Luan tidak menyangka alasannya adalah pil kecil. Satu pil sebenarnya cukup untuk membuat gerbang surga terhormat mengambil tindakan. Luan memiliki pemahaman baru tentang nilai pil. Terima kasih banyak, Tuan Muda. Luan berdiri dan berkata dengan hormat kepada Zhang Yutong, Bawahan ini akan pergi. Dengan itu, Luan hendak pergi. Namun, Zhang Yutong mengulurkan tangan dan menghentikannya. Dia berkata dengan dingin, Apakah aku bilang kamu boleh pergi? Hati Luan mencelos. Dia memandang Zhang Yutong dan berkata, Saya ingin tahu apakah Tuan Muda punya perintah lain. Mulai hari ini dan seterusnya, Kamu akan bekerja untukku. Zhang Yutong memandang Luan dan berkata, Tanpa perintah saya, Kamu tidak diperbolehkan keluar dari halaman ini. Apakah kamu mengerti? Luan terkejut. Karena dia sudah menerima berita itu, Dia ingin pergi dan segera memberitahu Yang Meiren. Dia tidak perlu terus tinggal di sini. Setelah merenung sejenak, Dia berkata, Ya, Bawahan ini patuh. Selama dia menemukan kesempatan yang tepat, Dia bisa meninggalkan halaman ini tanpa diketahui siapapun. Oke, Kamu boleh pergi sekarang. Zhang Yutong sedikit kesal. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Jangan ganggu pikiranku. Petik 2. Petik 2. Setelah Luan menurut, Dia segera berbalik dan meninggalkan ruangan. Setelah pintu ditutup, Ni kecil segera berjalan ke depan Zhang Yutong dan bertanya dengan bingung, Mengapa kamu membiarkan dia tinggal di sini? Bukankah kamu selalu membenci laki-laki? Zhang Yutong memandang Ni kecil. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Karena saya ingin memastikan bahwa pikiran saya benar. Saya tidak salah. Ni kecil kaget. Jika Zhang Yutong dan prajurit itu berkonflik, Maka dia bahkan berdoa untuk prajurit itu di dalam hatinya. Tapi dia tidak tahu kenapa, Tapi dia juga memiliki firasat tidak enak di hatinya. Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah. Setelah Luan meninggalkan kamar, Para pelayan di luar menemukan kamar kosong untuk dia tinggali. Meskipun ruangannya sangat kecil dan sederhana, Tetapi bagi Luan, Selama dia memiliki tempat tinggal yang bersih, Itu sudah cukup. Duduk di tempat tidur, Luan tidak berkultivasi. Sebaliknya, Ia menahan kegelisahan di tubuhnya. Meskipun dia menggunakan es dan api Untuk menghilangkan afrodisiak di tubuhnya, Namun sebelum dia memulai, Afrodisiak yang sudah menyebar ke seluruh tubuhnya Tidak dapat dihilangkan. Afrodisiaknya sangat kuat. Saat ini, Wajah Luan dipenuhi keringat. Bahkan kesadarannya sedikit kabur. Di kamar Zhang Yutong, Dia mencoba menahan diri dan tetap terjaga. Tapi sekarang, Dia tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Di suatu tempat di tubuhnya sedang bertingkah. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik Untuk menahan diri dan menemukan cara untuk menyelesaikannya. Pada saat yang sama, Luan juga menggunakan pikiran sadarnya Yang terakhir untuk memikirkan informasi Yang baru saja dia terima. Pil berlian air hitam, Pil tingkat tujuh. Bukan karena dia tidak berpikir Untuk memperbaikinya sendiri. Tetapi jika dia ingin menyempurnakan pilnya, Dia memerlukan kekuatan yang sesuai untuk melakukannya. Pil tingkat tujuh membutuhkan kekuatan Seorang guru surgawi tingkat tujuh. Meski apinya kuat, Namun kekuatannya jauh dari cukup. Sambil menggelengkan kepalanya, Luan tahu bahwa dia tidak bisa memaksakan dirinya saat ini. Dia harus segera memberitahu si cantik yang Baru saja, Gerbang kota berada dalam kekacauan, Dan seluruh kota raja atas tidak stabil. Ini menciptakan peluang bagus baginya untuk melarikan diri. Ketika malam semakin larut dan tubuhnya lebih baik, Dia akan pergi. Namun, saat ini, Cahaya lilin di ruangan itu tiba-tiba berkedip. Sesosok muncul di ruangan itu tanpa peringatan. Luan terkejut. Dia segera menoleh, Tapi dia bahkan lebih terkejut setelah melihatnya. Pelayan ini memberi salam pada Tuhan. Si cantik yang berlutut dan berkata, Anda, Luan terkejut. Dia berdiri dari tempat tidur. Tubuhnya sedikit bergoyang. Dia memandang kecantikan yang dengan tidak percaya dan berkata, Mengapa kamu ada di sini? Si cantik yang mengangkat kepalanya dan menatap Luan yang berdiri di depannya. Wajahnya sebenarnya sedikit merah ketika dia berkata, Sejak guru menerima surat pelayan ini dan meninggalkan kota Guangyu, Saya berada di sisi guru untuk berjaga-jaga. Tubuh Luan bergetar. Pantas saja si cantik yang membiarkannya pergi menemui musuh sendirian. Ternyata dia berada di sisinya. Memikirkan hal ini, Luan memikirkan sesuatu dan bertanya, Keributan di luar istana Tuhan kota tadi. Pelayan ini juga yang melakukannya. Kata kecantikan yang. Luan menarik napas ringan. Menggunakan kekuatan Master Surgawi level 5 sebagai umpan dapat membuat musuh panik dan tidak menganggapnya terlalu serius. Ini adalah cara terbaik. Luan memandang si cantik yang, Yang masih berlutut di tanah, Dan berkata, Bangun. Si cantik yang mendengar ini dan berteriak dari tanah. Masih ada bekas debu di bajunya. Kamu pernah mendengar tentang pil facra air hitam, kan? Luan memandang si cantik yang dan bertanya. Saya dengar. Si cantik yang menganggup dan berkata, Saya akan kembali dan bersiap. Pil facra air hitam dianggap langka di antara pil level 7. Perlu waktu untuk mendapatkannya. Luan menganggup dan berkata, Kalau begitu, ayo pergi. Tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi. Tidak. Si cantik yang memandang Luan dan berkata, Guru seharusnya masih ada di sini. 808. Mendengar kata-kata si cantik yang, Luan terkejut dan bertanya, Kenapa? Saya sudah menerima beritanya, Jadi guru tidak perlu memberi tahu saya. Guru bisa tetap berada di sisi wanita itu. Si cantik yang berkata, Dan saya dapat melihat bahwa karena tindakan guru barusan, Cara dia memandang guru menjadi berbeda. Jika Tuhan dapat membuatnya jatuh cinta kepada Anda, Anda tidak memerlukan pil facra air hitam Untuk menyelesaikan masalah ini. Luan memandang kecantikan yang dan tidak bisa berkata-kata. Bagaimana dia bisa membuat seseorang jatuh cinta padanya? Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya khawatir saya tidak memiliki kemampuan, Dan bahkan jika saya memilikinya, Saya tidak akan melakukannya. Meski perang, Aku tidak akan bisa tidur dan makan dengan tenang. Jantung si cantik yang berdetak kencang ketika dia mendengar ini, Dan senyum tulus muncul di wajahnya. Melihat senyuman si cantik yang, Luan sepertinya memahami sesuatu dan berkata sambil tersenyum pahit, Apakah kamu sedang mengujiku? Ya, si cantik yang berkata terus terang, Guru tidak mengecewakan saya. Kalau begitu ayo pergi, Kata Luan. Luan hendak pergi, Tetapi saat ini, Si cantik yang tersipu dan berkata, Tuan, masih ada satu hal lagi. Luan terkejut. Dia memandang si cantik yang dan bertanya dengan bingung, Ada apa? Si cantik yang menundukkan kepalanya dan menunjuk ke tubuh bagian bawah Luan. Dia berkata, Saya khawatir tubuh Guru masih terasa sangat tidak nyaman, bukan? Luan terkejut lagi, Lalu wajahnya memerah. Dia ingin pergi, Jadi dia bangun terlalu cepat dan melupakan masalah ini. Dia segera berbalik ke samping dan berkata dengan panik, Maaf, tunggu aku di luar sebentar. Melihat penampilan Luan, Wajah merah si cantik yang menunjukkan senyuman. Ali-ali mundur, Dia langsung pergi ke sisi Luan, Dan tubuh mereka hampir bersentuhan. Melihat si cantik yang yang angkuh dan dingin berdiri di sampingnya, Tubuh Luan langsung memanas. Dia bahkan merasa tidak bisa mengendalikan dirinya dan dengan cepat menoleh. Jangan bercanda saat ini, Keringat di wajah Luan mengalir seperti sungai, Dan suaranya menjadi sangat serak. Dia berkata, Cepat pergi, Atau aku takut terjadi sesuatu. Saya tidak takut, Wajah si cantik yang memerah, Dan suaranya ringan dan tegas. Luan mengerutkan kening, Dia merasa kesadarannya benar-benar akan kabur. Dia hampir tidak bisa mengendalikan diri dan melemparkan dirinya ke arah yang meiren. Dia segera berteriak, Keluar, Ini perintah. Segera, Tubuh si cantik yang bergetar. Meskipun dia tidak mau, Dia tetap menganggup dan berkata, Ya, Tuhan. Si cantik yang langsung menghilang dari sisinya, Menyebabkan Luan menghela nafas lega. Dia jatuh ke tempat tidur dengan ekspresi sedih. Dia mengertakkan gigi dan bersiap menghadapinya sendiri. Di sudut luar pintu, Si cantik yang juga sedikit terengah-engah. Mata si cantik yang berangsur-angsur menjadi jernih, Dan dia menjadi sedingin gunung es lagi. Namun, Ketika dia memikirkan apa yang baru saja terjadi, Wajahnya masih terasa panas. Luan meminum afrodisiak, Tapi dia masih bisa mengendalikan dirinya. Dia tidak mengambil apapun, Tapi dia tidak bisa mengendalikan dirinya di depan Luan. Hal ini membuatnya merasa sangat malu. Dia hampir melakukan sesuatu yang akan mengecewakan putrinya. Dia sebenarnya ingin menggunakan hilangnya kendali Luan Untuk memuaskan dirinya sendiri. Ini benar-benar tidak bisa diterima olehnya. Dia sedikit mengangkat kepalanya dan melihat ke bulan di langit. Apakah karena dia terlalu lama sendirian sehingga dia menjadi seperti ini? Setelah lama mencari, Si cantik yang akhirnya menundukkan kepalanya. Dia bukan lagi wanita yang tidak berpengalaman. Dia sudah belajar menghadapi dirinya sendiri. Dia tahu bahwa dia tidak kesepian, Tetapi setelah bertemu dengan tuannya, Hatinya yang tidak pernah tergerak, Akhirnya tergerak. Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Keesokan harinya, Pagi, Zhang Yutong dan Xiaoni bangun pagi-pagi. Setelah sarapan, Zhang Yutong pergi mendiskusikan beberapa hal sebelum kembali ke halaman. Pada saat ini, Dia tiba-tiba teringat prajurit kemarin, Yang bernama Xiaoliu. Dia segera berkata kepada pelayan di sampingnya, Mengapa saya tidak melihat tentara itu? Panggil dia keluar. Ya, Pelayan itu segera menganggup dan berbalik berjalan menuju ke diaman Luan. Tidak lama setelah Zhang Yutong memasuki ruangan, Dia bergegas kembali dan berkata, Melapor kepada Tuan Muda, Dia sudah pergi. Apa? Tubuh halus Zhang Yutong bergetar. Dia segera berdiri dan berkata dengan marah, Bagaimana ini bisa terjadi? Di mana dia? Saya tidak tahu. Saya bertanya kepada semua pelayan dan mereka bilang mereka tidak melihatnya. Pembantu itu dengan cepat berkata, Kirimkan seseorang untuk mencarinya. Zhang Yutong mengatupkan giginya dan berkata dengan keras, Apapun yang terjadi, Kita harus menemukannya. Bahkan jika kita harus menjungkir balikan seluruh kota Raja Atas, Kita harus menemukannya. Dia sebenarnya berani lari dariku. Dia pasti bosan hidup. Ya. Pelayan itu dengan cepat berlari keluar kamar, Meninggalkan Zhang Yutong dan Xiaoni yang marah, Yang menatap Zhang Yutong dengan cemas. Tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Saat ini, Di kota Guangyu, Luan duduk di halaman rumahnya dan melihat resep pil di tangannya Dan tumpukan bahan di sampingnya. Dia mengerutkan kening. Resep pil ini tidak lain adalah resep pil facra air hitam. Setelah dia mengurus dirinya sendiri tadi malam, Dia mengikuti si cantik yang kembali ke kota Danau Ungu. Latar belakang si cantik yang mengejutkan Luan. Dia sebenarnya berhasil menemukan resep pil facra air hitam. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak diharapkan oleh si cantik yang sendiri. Si cantik yang baru saja mengobrak abrik barang-barang keluarganya Dan tidak menyangka akan menemukan resep ini. Dia menyimpan salinannya untuk dirinya sendiri Dan Luan membuat salinannya untuk dirinya sendiri. Pada saat yang sama, ada banyak material di kota Danau Ungu. Sebagian besar bahan untuk pil ini tersedia. Beauty yang telah mengirim orang ke negara lain untuk membelinya. Pada saat yang sama, si cantik yang secara pribadi pergi ke negara dewa pengobatan Untuk mencari apotekar terkenal. Luan membawa materi tersebut kembali ke kota Guangyu Dan mempelajari resepnya sendirian di kamarnya. Meskipun dia tahu bahwa peluangnya untuk memperbaikinya kecil, Dia tetap bersedia mencobanya. Melihat resep yang sangat rumit, Luan juga merasa kekuatan mentalnya tidak cukup. Langkah pemurnian pertama saja sudah membuatnya pusing. Namun, dia tetap berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan dirinya. Ia membaca bagian pemurnian dari awal hingga akhir, Termasuk metode dan teknik pemurnian. Kemudian, dia menarik nafas dalam-dalam dan membuka materi. Pemurnian terutama bergantung pada api. Bahan-bahan ini sangat sulit untuk dimurnikan. Jika kekuatan seseorang tidak cukup, Apinya tidak akan cukup kuat dan tidak akan mampu melelehkannya. Luan mengangkat tangannya dan api suci surga ke-9 langsung menyala di tangannya. Dia dengan hati-hati mendekati materi pertama. Sejujurnya, bahkan dia tidak yakin apakah api suci surga ke-9 miliknya Dapat membakar bahan yang memerlukan pemurnian oleh guru surgawi level 7. Namun, ternyata Luan masih meremehkan roda takdirnya. Kehebatan api suci surga ke-9 benar-benar di luar imajinasinya. Ketika api suci surga ke-9 mendekati material tersebut, Permukaan material mulai melunak segera setelah api menyentuhnya. Kemudian berubah dari padat menjadi cair dan perlahan meleleh. Meski kecepatannya tidak cepat, namun terlihat dengan mata telanjang. Melihat ini, Luan sangat gembira. Menurut resepnya, bahkan seorang guru surgawi tingkat 7 harus melalui banyak kesulitan Untuk memurnikan bahan pertama. Itu tidak semudah baginya. Luan dengan cepat meletakkan wadah di bawah bahan untuk menampung cairan yang meleleh. Kali ini, dadanya dipenuhi harapan saat dia melihat tumpukan material di depannya. Mungkin dia benar-benar bisa sukses. 809 Setengah bulan kemudian. Di halaman, suhu di dalam ruangan sangat rendah. Ini karena Luan telah menggunakan deep ice untuk membuat istana es Dan membungkus dirinya di dalamnya. Ada juga meja es, kursi es, dan bahan pemurnian di dalamnya. Luan dengan hati-hati menyempurnakan materinya. Berdasarkan isi manual pil, dia telah berhasil menyempurnakan semua bahan yang dia miliki Kecuali bahan yang dia sempurnakan. Dalam setengah bulan ini, dia telah memolah dan memurnikan pil. Jika itu adalah pil biasa, dia tidak akan memakan banyak waktu. Namun, dia masih sangat tertarik untuk menyempurnakan pil kelas 7. Jika dia tidak menggunakan istana es untuk membungkus dirinya, Api yang telah berkobar sejak lama pasti sudah menerangi ruangan itu. Akhirnya, setelah sekian lama, Luan tiba-tiba mencabut apinya dan memegang bahan pemurnian di tangannya. Di saat yang sama, dia akhirnya menghela nafas panjang. Perasaan menahan nafas sangat tidak nyaman. Sekarang, semua bahan yang perlu dimurnikan pada dasarnya telah dimurnikan kecuali dua bahan yang tidak dia miliki. Si cantik yang belum mengirimkan kedua materi itu, Luan tahu bahwa dia pasti berusaha sekuat tenaga untuk menemukannya, Jadi dia tidak punya alasan untuk mendesaknya. Selain itu, pemurnian hanyalah salah satu langkah pemurnian pil. Meski dia bisa memurnikan, bukan berarti dia bisa melanjutkan. Pemurnian pil bisa dikatakan salah langkah, dan setiap langkah salah. Di antara ratusan langkah, selama satu langkah belum diselesaikan, mustahil untuk memurnikan pil. Luan mengambil resep pil dan mendemonstrasikan isi langkah selanjutnya di dalam hatinya. Pada saat ini, angin sepoi-sepoi tiba-tiba muncul di kamarnya, menyebabkan Luan mengangkat kepalanya. Dia melihat sosok cantik berdiri di depannya. Itu adalah kecantikan yang pelayan ini memberi salam pada Tuhan. Kata si cantik yang dan berlutut. Luan sudah terbiasa dengan pemandangan ini. Mungkin dia hanya terbiasa dengan kecantikan yang yang berlutut padanya. Jika orang lain berlutut padanya, dia tidak akan bisa menerimanya. Bangun! Luan menyingkirkan istana es yang dingin dan duduk di kursi. Dia menatap si cantik yang dan bertanya, bagaimana? Apakah kamu mendapatkan pil berlian air hitam? Di bawah tatapan penuh harap Luan, si cantik yang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Luan tertegun dan bertanya dengan bingung, apakah tidak ada seorang pun di negara dewa pengobatan yang bisa memperbaikinya? Ya, si cantik yang berkata, tetapi hanya sedikit orang yang bisa melakukannya, tetapi mereka semua adalah fanatik alkimia. Jika mereka ingin membeli black water diamond dan, mereka harus menukarnya dengan bahan dan pil berharga lainnya. Luan mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia tidak menyangka ini menjadi alasannya. Memang, bagi apotekar seperti itu, uang tidak ada artinya. Dengan keterampilan alkimia seperti itu, dia bisa mendapatkan uang sebanyak yang dia mau. Melihat Luan berpikir keras, yang Meiren berpikir sejenak dan bertanya, guru, bagaimana proses pemurniannya? Luan terkejut saat mendengar ini. Dia meletakkan bahan-bahan yang telah dimurnikan ke dalam cincin di atas meja dan berkata, Saya telah memurnikan semua bahan yang Anda berikan kepada saya. Tingkat keberhasilannya tidak tinggi, tetapi setidaknya ada satu dari masing-masing bahan. Tubuh si cantik yang bergetar. Melihat banyak bahan yang diletakkan di atas meja, mau tak mau dia mengungkapkan sedikit keheranan. Mungkin orang lain tidak mengetahui kesulitan dalam menyempurnakan bahan-bahan ini, tetapi sebagai guru surgawi tingkat 7, dia sangat jelas tentang hal itu. Bahkan guru surgawi tingkat 7 biasa akan merasa sangat sulit untuk menyempurnakan materi ini. Namun, Luan hanyalah seorang guru surgawi tingkat 4, namun dia dapat menyempurnakannya. Dia awalnya tidak memiliki harapan apapun pada Luan, tapi karena dia adalah tuannya, dia akan melakukan apapun yang dia inginkan, bahkan jika kemampuan alkimia Luan tidak rendah. Namun, ketika dia melihat materi ini, dia benar-benar berubah pikiran. Ini, semuanya dimurnikan oleh nyala apimu. Si cantik yang memandang Luan dan bertanya setelah menarik nafas dalam-dalam. Ya, Luan menganggup dan berkata, memurnikan bahan-bahan ini jauh lebih mudah dari yang saya kira. Saya juga tidak berharap bisa memurnikannya dengan sukses. Si cantik yang melirik Luan. Kejutan di hatinya tidak terbayangkan oleh Luan. Meskipun dia sudah tahu bahwa api Luan sangat kuat, bahkan lebih kuat dari api terkuat di dunia, dia yakin ketika Luan menggunakan apinya untuk membakar pohon dewa di negara dewa pengobatan. Kali ini, dia merasakan nyala api Luan sangat kuat. Luan memiliki dua roda takdir. Si cantik yang mengetahui hal ini sejak awal. Si cantik yang sangat jelas tentang dari mana Deep Eyes miliknya berasal. Sekarang, sepertinya nyala api ini bisa hidup berdampingan dengan Deep Eyes. Mungkin ada makna yang lebih dalam dibaliknya. Momomomong, apakah kamu membeli dua bahan lainnya? Luan tiba-tiba bertanya. Tubuh si cantik yang sedikit gemetar. Dia sadar kembali dan berkata, saya baru saja kembali dari negara dewa pengobatan dan tidak kembali ke kota Danau Ungu. Namun, seharusnya sama saja. Meski kedua bahan ini berharga, bukan tidak mungkin untuk dibeli. Luan menganggup dan berkata, jika kamu memilikinya, kirimkanlah. Saya ingin melihat apakah saya dapat terus menyempurnakannya. Oke, kecantikan yang menganggup. Dia berbicara dengan Luan beberapa saat sebelum pergi. Luan terus melihat manual alkimia. Sekitar satu jam kemudian, ada ketukan di pintunya. Luan sedikit terkejut. Dia menyimpan manual alkimia dan berkata dengan keras, masuk. Pintu didorong terbuka. Seorang tentara masuk dengan hormat dan berkata, Wakil Komandan Batalion, Jenderal Besar mengundang Anda masuk. Luan menganggup sedikit dan berkata, saya mengerti. Di kota Guangyu, selain beberapa orang di aula pertemuan hari itu, tidak ada yang mengetahui identitasnya, dan orang-orang itu tidak berani membicarakannya di bawah perintahnya. Bagaimanapun, mantan Jenderal Besar masih di penjara, dan tidak ada yang berani bersikap sombong. Luan tidak menunda dan langsung pergi ke ruang pertemuan. Dia menemukan bahwa hampir semua orang ada di sana. Liu Huiren dan Nihan melihat Luan dan segera berdiri untuk menyambutnya. Luan menunjukkan bahwa keduanya tidak perlu bersusah payah dan melambaikan tangannya agar semua orang duduk. Luan memandang Liu Huiren dan bertanya, bolehkah saya tahu mengapa Anda memanggil saya ke sini? Itu benar. Liu Huiren menganggup dan berkata dengan ekspresi serius, perintah datang dari atas. Setelah mengetahui bahwa ketiga guru surgawi tingkat lima semuanya terbunuh, mereka mengirim kami untuk menyerang dan membuat terobosan dari samping. Dengan cara ini, musuh tidak punya pilihan selain memindahkan orang-orang dari garnison lain. Hal ini akan mengurangi tekanan pada tempat lain. Luan menganggup sedikit dan berkata, memang tidak sulit bagi kita untuk menerobos musuh. Namun, bukankah ini akan merusak keseimbangan? Liu Huiren memandang Luan dan sedikit kekaguman melintas di matanya. Dia menganggup dan berkata, ya, kami selalu berada di sisi defensif. Perbatasan negara bagian Sangki tidak pernah mengambil inisiatif untuk melakukan serangan balik. Musuh selalu menemui jalan buntu dengan kita. Meski telah terjadi pertempuran, namun belum ada terobosan besar. Ini karena penguasa kota Danau Ungu sengaja menahan diri. Saya khawatir mengambil inisiatif menyerang kali ini akan menjadi bumerang. Musuh tidak lagi menemui jalan buntu dan mengambil inisiatif menyerang. Mendengar ini, Luan mengerutkan kening dan menganggup. Dia juga berpikir begitu. Keseimbangan seperti ini diperlukan untuk aliansi. Mereka perlu waktu untuk bernapas, dan dia perlu waktu untuk meramupil. Namun, saya sudah melaporkannya ke petinggi. Perintah mereka tetap menyerang. Liu Huiren mengerutkan kening dan berkata, mereka percaya bahwa musuh tidak akan kehilangan kesabaran di tempat seperti kita. Kerutan di dahi Luan semakin dalam. Tidak diragukan lagi ini adalah pertaruhan. Meski peluang kalahnya kecil, bukan berarti tidak ada. Siapa yang memberi perintah ini? Luan bertanya. Itu adalah petinggi negara bagian Sangki. Liu Huiren segera menjawab. Wajah Luan tenggelam. Memang benar, itu bukan perintah dari kota Danau Ungu. Namun komando garis depan masih bergantung pada negara masing-masing. Kota Danau Ungu tidak dapat mengurus begitu banyak tempat. Luan memang memiliki wewenang untuk menghentikan serangan ini. Namun, dia ragu-ragu. Dia tidak tahu banyak tentang urusan militer. Meskipun Liu Huiren tahu banyak tentang urusan militer, dia mungkin tidak dapat melihat situasi dengan lebih baik daripada para petinggi. Luan tidak ingin ketidaktahuannya mempengaruhi perang. Dia memandang Liu Huiren dan bertanya, menurut Jenderal, apa yang harus kita lakukan? Liu Huiren mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, jika Anda tidak ada di sini, perintah militer seperti gunung. Saya akan mematuhinya. Luan mengangguk dan berkata, kalau begitu dengarkan para petinggi dan atur serangan terhadap musuh. Bagus. Liu Huiren mengangguk. Dia berpikir sejenak dan memandang Luan dan bertanya, Tuan Kota Lu, bisakah kamu bertarung? Begitu dia mengatakan ini, semua orang di ruangan itu memandang Luan. Kekuatan Luan terlihat jelas bagi semua orang. Jika Luan ada di sini, mereka bisa bersantai dan menyerang. Luan tercengang. Dia memandang semua orang dan berkata sambil tersenyum, sebagai wakil komandan Batalion Sage, tentu saja saya akan bertarung. 810. Di malam hari, tentara di kota Guam Yu keluar dan tiba di kam di hutan, dipimpin oleh Nihan. Pada saat yang sama, Liu Huiren juga mengirimkan orang untuk memberitahu tiga garnisun lainnya. Keempat garnisun di depan mengirimkan seluruh pasukannya pada saat yang bersamaan, menuju musuh di tengah malam. Pada tengah malam, Nihan memimpin kam Master Surgawi dan 200 ribu tentara menuju garnisun yang berjarak 50 km. Tentara perkasa menuju musuh. Wajah setiap prajurit sangat serius, termasuk orang-orang dari perkemahan Master Surgawi. Namun, dikatakan bahwa tiga guru Surgawi tingkat lima di kam musuh semuanya telah mati. Bahkan jika yang baru dibawa masuk, mungkin jumlahnya tidak lebih dari tiga. Luan menunggangi kudanya. Di antara pasukan kam Master Surgawi, hanya Nihan yang mengetahui identitas dan kekuatan aslinya. Di perkemahan Master Surgawi, yang memiliki hampir 100 orang, dia sama sekali tidak mencolok, dan tidak ada seorang pun yang terlalu memperhatikannya. 100 km bukanlah jarak yang jauh bagi para guru Surgawi, namun bagi prajurit biasa, itu adalah jarak yang sangat jauh. Bahkan jika mereka melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh, mereka masih membutuhkan waktu 2 jam. Akhirnya, di penghujung tengah malam, mereka sampai di depan kubu musuh. Nihan menghitung waktunya. Orang-orang dari tiga garnisun lainnya seharusnya sudah tiba sekarang. Terlebih lagi, musuh di depan terang-benderang. Jelas sekali ada mata-mata yang telah mendeteksi serangan mereka. Kalau begitu, dia tidak perlu bersembunyi. Dengarkan perintahku. Teriak Nihan. Suaranya menyebar jauh dan luas saat dia berteriak. Semua musuh, bunuh tanpa ampun. Membunuh. 50 ribu orang meraum dan bergegas menuju kam musuh. Kam musuh jelas sudah siap. Segera, ketapel, roket, dan serangan lainnya ditembakkan ke arah mereka dari langit. Melihat hal ini, perkemahan Master Surgawi Partai B segera mengambil tindakan. Tanaman merambat langsung bangkit dari tanah dan melesat ke arah langit, membentuk jaring tanaman merambat di udara, menghalangi semua batu dan roket. Pada saat ini, batalion Master Surgawi musuh juga naik ke udara. Seketika, puluhan lampu berwarna pelangi menerangi langit. Serangan berbagai atribut jatuh dari langit, langsung menuju jaring anggur dan pasukan di tanah. Melihat ini, perkemahan Master Surgawi yang dipimpin oleh Nihan segera melompat dan menggunakan kekuatan mereka untuk menghadapi serangan itu. Gemuruh. Kedua belah pihak adalah Master Surgawi tingkat 4 dan berimbang. Mereka segera bertarung sekuat tenaga di medan perang. Sebagai anggota perkemahan Master Surgawi, Luan secara alami bergegas maju, tetapi dia tidak menggunakan alam dewa iblis miliknya. Sebelum dia datang, dia sudah memberitahu Nihan bahwa kecuali itu benar-benar diperlukan, dia tidak akan menggunakan kartu trufnya. Nihan juga mengungkapkan pemahamannya. Jika dia menggunakan terlalu banyak kartu truf, itu akan menarik perhatian orang lain. Selain itu, identitas Luan sebagai wakil penguasa kota tidak dapat diungkapkan. Luan bergegas ke depan guru Surgawi tingkat 4 dan memegang belatinya dengan genggaman terbalik. Setelah menghindari serangan lawan, sosoknya bersinar, dan cahaya dingin melintas, langsung memotong lengan lawan. Lawannya bahkan tidak sempat menangis kesakitan. Belati di tangan Luan yang lain mengikuti dari belakang dan menebas leher lawannya. Segera, kepala lawan dipisahkan dari tubuhnya. Pada saat ini, Luan menyadari bahwa dua guru Surgawi tingkat 3 telah bergegas mendekat. Jelas karena gerakannya terlalu kecil, mereka berdua tidak menyadari siapa yang telah dia bunuh. Namun, Luan tidak mau menunjukkan belas kasihan. Sebaliknya, dia mengayunkan belati di tangannya ke udara, dan seketika, dua lampu dingin langsung menuju ke arah mereka berdua. Keduanya tidak memiliki kemampuan menghindar sama sekali. Mereka langsung terkena cahaya dingin, dan kepala mereka terpisah dari tubuhnya. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka meninggal. Membunuh. Setelah para guru Surgawi bertempur, lebih dari 100 ribu tentara juga secara resmi bertempur langsung. Suara benturan senjata menjadi sangat keras. Hanya dalam satu konfrontasi, setidaknya seribu orang tewas. Luan melihat tentara di sekitarnya saling membunuh dan mengerutkan kening. Dibandingkan dengan guru Surgawi, para prajurit ini pada dasarnya bertarung dengan kekerasan. Tidak ada yang bisa dilakukan. Bahkan jika mereka telah dilatih, orang biasa masih secara naluriah memilih cara bertarung paling primitif di medan perang. Selain itu, sebagian besar prajurit direkrut sementara dan tidak mendapat banyak pelatihan sama sekali. Gemuruh. Suara ledakan tidak ada habisnya. Kekuatan bertarung ratusan guru Surgawi sangat kuat. Namun, yang sebenarnya membuat Luan mengerutkan kening bukanlah pertarungan para guru Surgawi, melainkan para guru Surgawi yang bertarung di antara prajurit biasa. Bahkan jika guru Surgawi tingkat satu yang paling biasa bertempur, para prajurit di sekitarnya tidak akan mampu menahannya, apalagi ada guru Surgawi tingkat empat. Seni Surgawi apapun akan menyebabkan banyak korban. Apalagi yang menjadi korban bukan hanya dari pihak musuh, tapi juga dari pihak mereka sendiri. Orang-orang ini meninggal tanpa mengetahui alasannya, dan kematian mereka sama sekali tidak ada artinya. Luan mengerutkan kening saat dia melihat para prajurit bertempur sampai mati. Setelah pertempuran ini, tidak diketahui berapa banyak dari mereka yang akan selamat. Dia menarik nafas dalam-dalam. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah dengan cepat membunuh guru Surgawi musuh dan kemudian memaksa para prajurit ini untuk menyerah. Oleh karena itu, Luan langsung menyerang kelompok guru Surgawi musuh. Kemanapun dia pergi, guru Surgawi tingkat empat akan mati seketika. Ketika para guru Surgawi di pihak mereka bertarung dengan seni Surgawi musuh, mereka tiba-tiba melihat sosok Luan mendekati guru Surgawi musuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Hanya dalam satu serangan, musuh telah tumbang. Sungguh mengejutkan. Gemuruh. Meskipun kekuatan Luan tinggi, medan perangnya terlalu besar. Bagaimanapun, ini adalah markas garnison musuh. Entah itu jumlah guru Surgawi atau tentara, jumlahnya bahkan lebih banyak daripada jumlah total orang di kota Guangyu dan empat garnison. Jika bukan karena keberadaan Luan, mereka tidak akan mampu memenangkan pertempuran ini. Luan hanya memiliki guru Surgawi tingkat empat di matanya. Dia dengan cepat menangani master Surgawi level 4 musuh. Dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, setidaknya 20 guru Surgawi tingkat empat telah mati di tangannya. Dan 20 master Surgawi tingkat empat sudah cukup untuk mengubah situasi seluruh medan perang. Dengan matinya musuh, jumlah guru Surgawi tingkat empat di pihak mereka mulai berbalik, dan situasinya segera berbalik. Para guru Surgawi tingkat empat tambahan dapat membantu rekan mereka, atau mereka dapat pergi dan membunuh guru Surgawi tingkat rendah. Mereka bahkan bisa menggunakan seni Surgawi dengan efek area untuk membunuh tentara musuh. Di bawah intervensi kuat Luan, lebih dari separuh guru Surgawi level 4 musuh telah tewas hanya dalam waktu 15 menit. Orang-orang yang tersisa juga menjadi lemah. 15 menit kemudian, semua master Surgawi level 4 musuh telah tewas dalam pertempuran. Hampir semua guru Surgawi tingkat rendah juga telah meninggal. Mungkin ada beberapa yang lolos dari jaring dan bergabung dengan tentara, mencoba melarikan diri. Setelah kehilangan bantuan dari guru Surgawi, pasukan musuh yang berjumlah hampir 1 juta orang menjadi sangat lemah. Di bawah pemboman terus-menerus terhadap guru Surgawi, mereka dikalahkan sepenuhnya. Tidak ada perbandingan antara guru Surgawi dan para prajurit. Hanya dalam 2 jam, lebih dari setengah juta pasukan musuh telah dibantai, menyisakan kurang dari 200 ribu tahanan. Pertarungan ini bisa dikatakan sebagai kemenangan telak. Setiap orang menghitung sumber daya yang mereka rebut dan merawat tentara mereka sendiri. Bagaimana itu? Nihan memandang guru Surgawi atribut angin yang turun dari langit dan berkata, Bagaimana korban kita? Melapor kepada komandan batalion, kita masih memiliki sekitar 400 ribu tentara yang tersisa. Pihak lain segera menjawab. Luan sedikit mengernyit saat mendengar ini. Dia memiliki 600 ribu tentara di sisinya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan kehilangan sepertiga dari mereka setelah pertempuran ini. Dalam pertempuran ini, total 1 juta tentara tewas. 1 juta nyawa hilang begitu saja tanpa jejak. Luan merasakan tekanan di hatinya. Untungnya, ini sudah jauh lebih baik dari yang saya kira. Nihan menghela nafas lega dan berkata, Beritahu semua orang untuk menghitung sumber daya sesegera mungkin dalam 2 jam. Kembalilah tepat waktu setelah 2 jam tanpa penundaan. Ya, guru Surgawi atribut angin segera menjawab. 2 jam kemudian, dengan 200 ribu tahanan, pasukan aliansi bisa dikatakan telah kembali dengan penuh kemenangan. Wajah semua prajurit yang selamat dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka menuju kota Guangyu. Para tahanan perlu diorganisasi kembali sebelum mereka dapat dikirim ke tentara. Tidak perlu ada cuci otak dalam perang. Para prajurit biasa ini memiliki kesadaran ini sejak awal. Di bawah pencegahan para guru Surgawi, mereka akan bertarung demi siapapun yang diperintahkan untuk mereka perjuangkan. Akhirnya, pada pagi hari kedua, Nihan membawa pasukan besar kembali ke kota Guangyu. Namun, ketika dia memasuki kota Guangyu dan tiba di luar istana tuan kota, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Karena di depannya, City Lord Mansion sebenarnya sudah hancur. Bangunan yang semula mewah dan megah telah berubah menjadi pecahan tembok dan reruntuhan. Jelas sekali dia telah menerima serangan besar. Cepat masuk dan lihat, Nihan segera berteriak. Dia melompat dari kudanya dan bergegas ke istana tuan kota. Luan melakukan hal yang sama dan segera bangkit untuk masuk. Ketika semua orang memasuki istana tuan kota, mereka melihat mayat di mana-mana. Tidak ada orang yang hidup sama sekali dan mereka tidak dapat menemukan sosok Liu Huayren. Para guru surgawi mencari di reruntuhan. Akhirnya, matahari sembilan matahari Luan merasakan ada seseorang yang bergerak sedikit di bawah reruntuhan. Luan segera bergegas dan menyelamatkan orang ini dari tanah. Tubuh orang ini berlumuran darah dan dia hampir menghembuskan nafas terakhirnya. Nihan dan yang lainnya juga bergegas. Guru surgawi yang menyembuhkan memperpanjang hidupnya. Nihan dengan cepat bertanya, siapa itu? Siapa yang melakukannya? Mata guru surgawi ini dipenuhi darah. Dia dengan paksa membuka matanya dan menggunakan nafas terakhirnya untuk mengatakan, itu adalah jenderal besar di ruang bawah tanah. Dengan itu, dia menghembuskan nafas terakhirnya.